Saat tatapan mereka tertuju pada Luan, Luan bisa merasakannya dengan jelas. Namun, Luan tidak memperhatikannya. Dia terus mengobrol dengan keempat wanita itu seolah tidak merasakan apapun. Dia tidak menyukai masalah, dan dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Tujuannya hanyalah dunia bawah gelap, itu saja. Luan masih seperti biasa, tapi wajah Huoli dan dua orang lainnya agak tidak bisa bertahan. Bukan hanya karena perkataan Huoyan, tapi juga karena sikap Yuyan. Meskipun Yuyan sedang mengobrol dengan mereka, mata dan tubuhnya bergerak mendekati Luan. Jelas sekali, dia ingin berbicara lebih banyak dengan Luan. Kehadiran mereka hanya akan memperburuk keadaan. Adegan ini membuat mereka semakin tertekan. Namun, jika mereka pergi sekarang, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak sebaik Luan. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus mengobrol dengan Yuyan. Saat ini, semua pertunjukan musik telah selesai. Pertunjukan selanjutnya adalah menunjukkan kekuatan keluarga Huo. Dua puluh orang yang sekuat master surga tingkat tujuh masuk dari gerbang. Mereka berdiri berbaris di tengah dan membungkuk pada Huo De dan Yu Si. Tunjukkan pada kakayu kemampuan bertarung keluarga Huo kami. Tapi jangan menertawakan kami. Huo De berkata pada Yu Si sambil tersenyum. Saudara Huo, jangan katakan itu. Yu Si dengan cepat berkata. Itulah yang kuinginkan. Senyuman Huo De menjadi lebih lebar. Dia melambaikan tangannya, dan dua puluh orang di bawah panggung segera terbagi menjadi empat baris dan lima baris. Mereka berteriak dan meninju. Ini hanyalah sebuah pertunjukan. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan Ki, tapi gerakannya nyata. Kedua puluh orang itu melakukan gerakan yang sama, yang sangat mengejutkan. Ha! Ha! Mata kedua puluh orang itu tegas. Mereka menunjukkan keterampilan bertarung mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Gerakan mereka persis sama. Yu Si melihat pemandangan ini dan terkejut. Keluarga Yu tidak memiliki penampilan seperti ini. Orang-orang di keluarga Yu semuanya terkejut, kecuali Luan. Bagaimanapun, Luan berasal dari dunia permukaan. Di delapan benua kuno, pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap pasukan setiap hari. Bahkan para guru surga pun sama. Jika itu adalah tim Heaven Masters, semua orang di tim akan berlatih sesuai aturan setiap hari. Skalanya akan jauh lebih besar dari ini. Keterampilan bertarung keluarga Huo memang unik, tetapi tidak mungkin mempelajarinya secara diam-diam. Pertunjukan keterampilan tempur adalah rutinitas yang tetap, tetapi rahasia sebenarnya dari keterampilan tempur adalah penggunaan, Ki, yang jelas bagi semua orang. Bahkan jika dia menunjukkan semua gerakannya kepada keluarga Yu, jika dia tidak menunjukkan kepada mereka cara mengintegrasikan, Ki, ke dalam gerakannya, rahasia sebenarnya dari keterampilan bertarungnya tidak akan terungkap. Namun meski begitu, hanya dengan melihat gerakannya, kekuatan teknik pertarungan ini tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan klan Huo kemungkinan besar bahkan lebih besar daripada klan Yu. Menarik. Sambil berteriak, semua orang menarik gerakan mereka. Gerakan mereka persis sama dari awal hingga akhir. Hampir tidak ada cacat yang ditemukan. Setelah apresiasi, orang-orang klan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak atas pertunjukan tersebut. Pertunjukan ini benar-benar membuka mata saya. Yu si dengan tulus berkata kepada Huo de, saya mendapat banyak manfaat darinya. Terima kasih, saudara Huo. Mendesah. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Yu terlalu sopan. Huo de tertawa dan berkata. Dia sangat senang dipuji oleh orang lain. Bukan hanya keluarga Yu, keluarga Huo juga sangat puas dengan penampilan ini. Huo li menoleh untuk melihat Yu yan dan berkata sambil tersenyum, Nona Yu, bagaimana kinerja keluarga Huo kita? Tidak buruk. Yu yan berkata sambil tersenyum. Lalu dia berbalik untuk melihat Luan. Huo li tercengang. Jelas sekali Yu yan tidak menunjukkan apa yang dia pikirkan. Dia bilang itu tidak buruk, tapi dia jelas tidak peduli. Huo li segera melihat ke arah Luan yang berada di samping Yu yan. Dia melihat Luan berbicara dan tertawa dengan kakak perempuannya, tapi topiknya tidak ada hubungannya dengan pertunjukan tadi. Huo li segera mengerutkan kening. Saat ini, orang-orang yang baru saja menyelesaikan pertunjukannya hendak pergi. Mata Huo li tiba-tiba menjadi dingin. Dia segera berdiri dan melihat ke arah kepala meja. Tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan lantang, Ayah, saya punya ide. Suara Huo li sangat keras, dan segera membungkam seluruh aula. Semua orang memandang Huo li. Huo de tercengang. Dia memandang putra sulungnya dan bertanya, ide apa? Suasana perjamuan ini begitu intens. Mengapa kita tidak menambahkan bahan bakar ke dalam apinya? Huo li berkata dengan lantang, Pertunjukan barusan membuat darahku mendidih. Tanganku juga gatal. Aku ingin membandingkan nada dengan you brothers dan menghidupkan suasana. Bandingkan catatan. Tiba-tiba, semua orang mengerutkan kening. Membandingkan catatan berarti menang atau kalah. Dalam perjamuan seperti itu, menang atau kalah bukanlah hal yang baik. Sebagai patriark, bagaimana mungkin Huo de tidak memahami prinsip sederhana seperti itu? Dia segera berteriak, ini adalah jamuan makan, bukan arena pertarungan. Apa yang perlu dibandingkan? Tubuh Huo li bergetar. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, setelah memikirkannya, dia segera berkata, Kalau begitu, jangan membandingkan catatan. Saya melihat bahwa saudara lu adalah orang yang berbakat. Mengapa kita tidak meminta teman keluarga you ini untuk melakukan keterampilan bertarung? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali tercengang. Kali ini berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Jika kata-kata sebelumnya ditujukan pada seluruh keluarga you, maka kali ini hanya ditujukan pada Luan. Melihat situasi di sekitar Luan dan Yu Yan, terlihat jelas bahwa Huo li sengaja mengincar Luan. Hal ini membuat semua orang mengerti mengapa Huo li tiba-tiba memberikan saran ini. Persoalan antara laki-laki dan perempuan memang paling mudah membuat orang kehilangan akal. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Wajar jika wanita jatuh cinta pada pria kuat. Huo li sangat kuat, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Apalagi kali ini, Huo li hanya meminta Luan untuk melakukan skill bertarung. Baik Huo de maupun Yu Si tidak bisa menolak. Jika Huo de menolak, sepertinya keluarga Yu tidak memiliki keterampilan bertarung apapun. Jika Yu Si menolak, bukan saja mereka terlihat seolah-olah tidak memiliki keahlian bertempur, namun juga seolah-olah mereka memandang rendah keluarga Huo yang baru saja tampil. Untuk sesaat, Huo de dan Yu Si tidak berbicara. Suasana tiba-tiba membeku. Setelah tiga tarikan napas, Yu Si menarik napas ringan dan berkata kepada Huo de, Luan bukan anggota keluarga Yu. Dia hanyalah pengikut. Saya belum pernah melihat keterampilan bertarungnya. Namun, karena semua orang ingin melihatnya, Luan, Anda dapat melakukan beberapa gerakan. Begitu Yu Si mengatakan ini, semua orang langsung menghela nafas lega. Tidak diragukan lagi ini adalah alasan terbaik. Mereka semua memandang Luan. Selanjutnya, selama Luan bersedia tampil dan Huo de meminta maaf kepada Yu Si, masalah ini bisa diselesaikan. Pandangan semua orang terfokus pada Luan, termasuk orang-orang di sekitarnya. Luan tahu jika dia tidak tampil, akan ada keretakan hubungan antara kedua keluarga. Oleh karena itu, dia berdiri dengan kedua tangan di atas meja dan berjalan menuju tengah olah. Luan berjalan selangkah demi selangkah ke tengah dan berdiri diam. Dia melihat ketiga orang di kursi utama dan berkata, Junior ini telah kehilangan ingatannya. Saya telah lupa gerakan spesifik dari keterampilan bertarung. Saya hanya bisa bereaksi secara naluriah dalam pertempuran. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Jika dia tidak bisa tampil, lalu mengapa dia keluar? Saat semua orang bingung, Luan melanjutkan. Namun, Junior ini bisa melakukan keterampilan bertarung yang bukan milikku. Semua orang kembali tercengang. Mereka tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Luan tidak peduli dengan keraguan orang-orang ini. Dia segera menggambar setengah lingkaran dengan kaki kanannya dan menariknya ke belakang. Di saat yang sama, dia bersandar dan melancarkan pukulan. Bang! Meskipun tidak ada kekuatan di balik pukulan itu, terdengar ledakan suara ledakan. Ruang di atas kepalan tangan menjadi hitam seolah terpengaruh. Pukulan inilah yang menyebabkan semua orang di keluarga Huo berdiri. Mereka menatap Luan dengan tidak percaya. Setelah itu, Luan mundur dengan ganas. Dia membungkuk dan menyapukan kakinya ke tanah. Setelah berbalik, dia melepaskan empat siku berturut-turut. Setiap gerakan menghasilkan suara, Bang! Setelah beberapa suara, bahkan keluarga Yu berdiri dan memandang Luan dengan tidak percaya. Jika mereka masih tidak menyadari apa yang dilakukan Luan, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Apa yang disebut Luan, melakukan keterampilan bertarung yang bukan milikku, sebenarnya adalah keterampilan bertarung yang baru saja dilakukan keluarga Huo. Namun jika hanya sekadar menghafal jurus, tidak mengherankan. Yang benar-benar mengejutkan adalah Luan telah mengintegrasikan, Ki, ke dalam gerakannya. Benar sekali, Luan telah mengintegrasikan rahasia sebenarnya dari keterampilan bertarung ke dalam gerakannya. Sekarang, keterampilan bertarung yang ditunjukkan Luan adalah inti sebenarnya dari keterampilan bertarung keluarga Huo. Itu juga merupakan rahasia terbesar keluarga Huo. Bang! 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 Suara mendesing. Gerakan Luan sangat stabil, cepat dan lambat. Tidak ada kesalahan dalam transformasi antara yang asli dan yang palsu. Semua orang di keluarga Huo tercengang dengan pemandangan ini. Gerakan terampil dan integrasi, Ki, menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan bertarungnya telah melampaui sebagian besar keluarga Huo. Gerakannya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tidak ada jeda sama sekali. Seolah-olah dia telah membenamkan dirinya dalam keterampilan bertarung selama ratusan tahun. Tidak ada kekurangan sama sekali. Semakin banyak keluarga Huo menonton, mereka semakin terkejut dan ketakutan. Penampilan pemuda ini telah sepenuhnya menampilkan inti keluarga Huo di depan semua orang. Seluruh tubuh Huo degemetar. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Fiuh! Saat Luan menghembuskan napas dengan lembut, Luan menarik kembali tangan dan kakinya. Dia berdiri di tengah perjamuan lagi. Dia memandang dengan tenang ketiga orang yang duduk di ujung meja. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior ini menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Jika ada yang kurang, mohon maafkan saya. 1592 Kesunyian Keheningan mutlak Luan berdiri di tengah, dan semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Huo de, yang duduk di ujung meja, tidak mengatakan apa-apa, jadi Luan tentu saja tidak bisa pergi. Sudah sebulan sejak Luan datang ke dunia bawah tanah, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang Ki. Namun, keterampilan tempur yang baru saja ditampilkan Luan tidak menggunakan Ki. Sebaliknya, dia menggunakan semangat teknik surgawi satu hukum untuk meniru Ki dunia bawah tanah. Namun perbedaannya sangat kecil sehingga tidak ada perbedaan sama sekali. Adapun keterampilan tempur keluarga Huo, Luan memang telah memahaminya sepenuhnya. Ini mungkin terdengar sombong, tapi di mata Luan, keterampilan tempur keluarga Huo bukanlah masalah besar. Kedalaman keterampilan tempur ini jauh lebih rendah daripada ideologi tempur yang diajarkan oleh pria berkabut hitam itu, dan juga jauh lebih rendah dari ideologi tempur yang dia ciptakan sendiri. Luan berada di level yang lebih tinggi, jadi tidak sulit baginya untuk melihat keterampilan bertarung yang tidak sebaik miliknya dan memahami kunci penggunaan Ki. Namun, bagi orang-orang ini, pemandangan dan dunianya sangat berbeda. Semua orang memandang Luan. Mereka yakin orang ini belum pernah ke keluarga Huo, dan belum ada yang melihatnya sebelumnya. Mustahil baginya untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Dengan kata lain, dia benar-benar mempelajarinya saat itu juga. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Setelah tiga tarikan napas penuh, Huo demenarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu memang berbakat. Bakatmu bahkan lebih mencengangkan daripada penampilanmu. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Setelah mendengar perkataan Huo de, Yu Xi juga menghela nafas panjang. Faktanya, dia sangat khawatir Huo de akan menyerang secara langsung untuk mencegah bocornya skill tempur dan membunuh semua orang di keluarga Yu. Untungnya, Huo de tidak melakukan itu. Memang benar, sekarang adalah waktunya aliansi keluarga besar. Jika keluarga Huo menyerang saat ini, mereka pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan menghancurkan aliansi sepenuhnya. Terima kasih atas pujianmu, senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, dia kemudian meninggalkan tengah aula dan kembali ke tempat duduknya. Ketika Luan kembali ke tempat duduknya, ekspresi Yu Yan, Huo Yan, Huo Li, dan yang lainnya berubah total. Mata Yu Yan penuh kekaguman, mata Huo Yan dipenuhi kekaguman dan kekhawatiran, dan mata Huo Li penuh permusuhan. Tadi, dia ingin menekan momentum Luan, tapi dia tidak menyangka Luan akan mencuri perhatian dan menjadi fokus seluruh perjamuan. Huo Li sangat marah hingga dia tiba-tiba berdiri dan ingin mengatakan sesuatu kepada Luan, tapi dia dihentikan oleh Huo Yan, yang berada di samping Luan. Duduk, Huo Yan berteriak dengan suara rendah. Tubuh Huo Li gemetar saat dia melihat tubuh kakak perempuan sulungnya yang gemetar. Pada akhirnya, dia duduk dengan marah. Bukan karena Huo Yan tidak ingin kakaknya mendapatkan kembali wajahnya, tapi menurutnya, kemungkinan Huo Li mengalahkan Luan sangat kecil, atau terus terang, tidak mungkin. Hanya dengan melihat teknik pertarungan barusan, kemahiran Luan jauh melampaui kemampuan Huo Li. Orang ini dapat memahami begitu banyak hal hanya dengan melihatnya sekali. Bagaimana orang berbakat seperti itu bisa menjadi lemah dalam pertarungan sebenarnya. Jika mereka benar-benar bertarung, itu hanya akan memalukan. Pada saat yang sama, pemikiran lain muncul di benak Huo Li dan Huo Yan, dan itu adalah identitas Luan. Yu Xi secara pribadi mengatakan bahwa Luan bukanlah anggota klan Yu, tetapi seseorang yang kehilangan ingatannya. Bahkan jika dia bergabung dengan klan Huo, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Jika mereka bisa mengikat pemuda ini ke dalam klan Huo, mereka tidak perlu khawatir teknik pertarungannya bocor, dan mereka akan mendapatkan kekuatan yang kuat. Memikirkan hal ini, Huo Yan, sebagai kakak perempuan tertua, menjadi lebih proaktif terhadap Luan. Jika dikatakan bahwa dia hanya tertarik dengan temperamen Luan sebelumnya, maka dia sekarang sepenuhnya ditundukkan oleh bakat dan kekuatan Luan. Tidak peduli apa, dia harus melakukan yang terbaik untuk membuat Luan tetap tinggal di klan Huo. Sikapnya bahkan menjadi agak menyanjung, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh klan Huo sebelumnya. Setelah sekian lama, perjamuan akhirnya berakhir, dan semua orang saling mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Huo Yan mengundang Luan untuk berjalan sendirian, tetapi Luan dengan bijaksana menolak dan bersiap untuk pergi bersama anggota klan Yu lainnya. Yu Xi masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Huo De, jadi anggota klan Yu yang lain kembali ke kediaman mereka terlebih dahulu. Sepanjang jalan, anggota klan Yu terus melirik ke arah Luan. Mereka memiliki pemahaman baru tentang Luan, dan sikap mereka terhadapnya juga berubah. Yu Yan, sebaliknya, tidak meninggalkan sisi Luan bahkan untuk sesaat. Dia tidak bodoh dan tentu saja merasakan sanjungan Huo Yan terhadap Luan. Selama jamuan makan, dia sangat cemas, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat jamuan makan berakhir, dia langsung mengobrol dengan Luan. Namun, Luan juga menjaga jarak tertentu dari Yu Yan dan berbicara dengan sangat sopan. Segera, semua orang kembali ke halaman dan kembali ke kamar masing-masing. Luan melakukan hal yang sama dan berpisah dari Yu Yan sejak awal. Bang! Luan menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya untuk berkultivasi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia tidak menghadiri jamuan makan. Begitu saja, Luan mengunci diri di kamarnya selama empat hari. Selama empat hari ini, dia tidak keluar, sehingga mengecewakan banyak orang yang ingin menemukannya. Selama empat hari ini, Yu Yan duduk di dekat jendela setiap hari, memandangi kamar Luan melalui jendela, menunggu Luan keluar. Huo Yan dan saudara perempuannya juga datang ke rumah Luan beberapa kali setiap hari, menunggu Luan keluar. Pertama kali mereka datang, mereka seharusnya mengetuk pintu, tetapi Yu Yan menghentikan mereka, mengatakan bahwa Luan sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak ingin diganggu. Meskipun Huo Yan sangat ingin bertemu Luan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengganggunya karena nona kedua klan Yu mengatakan demikian. Selama empat hari ini, bahkan Yu Si datang mencari Luan, tapi pintu Luan masih tertutup dan tidak ada pergerakan darinya. Selama empat hari ini, dia fokus pada kultivasi dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Tahap tengah tingkat ke-7 Kekuatan Luan telah berhasil pulih ke tahap tengah tingkat ke-7. Kalau terus begini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk pulih sepenuhnya ke tahap akhir level ke-7 sebelum mencapai wilayah hantu kegelapan. Pada pagi hari-hari ke-5, Luan perlahan membuka matanya. Meskipun dia telah berkultivasi akhir-akhir ini, dia tahu apa yang terjadi di halaman seperti punggung tangannya. Semua orang di tim pada dasarnya telah pulih dari cedera mereka, dan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pertemuan aliansi, dan mereka harus datang lebih awal. Benar saja, Yusi sudah berdiri di halaman, berteriak kepada semua orang, kemasi tasmu dan besiaplah untuk pergi. Semua orang segera kembali ke kamar masing-masing untuk berkemas, dan Luan melakukan hal yang sama. Dia segera mengemasi tasnya dan berjalan keluar ruangan dengan tas di punggungnya. Yusi melihat Luan muncul, dan ini pertama kalinya dia melihat Luan dalam empat hari. Luan berjalan ke depan Yusi dan berkata, Senior, bagaimana kultifasimu hari ini? Yusi bertanya. Tidak apa-apa, aku mendapat beberapa keuntungan, kata Luan. Yusi mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, yang lainnya selesai berkemas dan berkumpul di halaman. Yusi membawa mereka ke halaman keluarga Huo, dan benar saja, jumlah orangnya sama dengan tim keluarga Yu. Tim keluarga Huo berjumlah total 20 orang, dan salah satunya setara dengan guru surgawi tingkat 8, sementara yang lain setara dengan guru surgawi tingkat ke-7. Tim keluarga Huo dipimpin oleh Wakil Kepala Keluarga, Huo Changming. Hanya ada dua murid keluarga Huo di tim, Huo Yan dan Huo Li. Huo Yan juga satu-satunya perempuan di tim. Ketika Huo Yan akhirnya melihat Luan, dia tersenyum dan berinisiatif untuk berjalan ke depan dan berkata, Tuan Mudalu, kita bertemu lagi. Nona Huo, Luan menjawab dengan sopan dan menangkupkan tangannya. Saat ini, kedua tim mengenakan pakaian hitam, dan sosok mereka terungkap sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa sosok Huo Yan lebih menggerahkan daripada Yu Yan, dan lekuk tubuhnya sangat menarik, yang membuat Yu Yan sangat tidak senang. Aku lebih cantik dari dia. Yu Yan berpikir dengan marah. Yang lain memandang Huo Yan dan Yu Yan yang mengelilingi Luan dan merasa sangat tidak nyaman. Salah satunya adalah putri tertua keluarga Huo, dan yang lainnya adalah putri kedua keluarga Yu. Sudah menjadi keinginan seluruh pria yang hadir untuk dikelilingi oleh kedua wanita ini. Yu Zi melihat pemandangan ini dan sedikit menggigit bibirnya. Faktanya, dia banyak berpikir akhir-akhir ini. Luan kuat dan berbakat, dan masa depannya tidak terbatas. Kemungkinan besar dia akan menjadi ahli puncak. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan Luan, tidak akan sulit baginya untuk menjadi kepala keluarga Yu. Oleh karena itu, Yu Zi juga siap untuk mendekati Luan. Saat Yu Zi hendak mengambil inisiatif untuk mengjilat Luan untuk pertama kalinya, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan kedua tim. Semua orang segera berhenti berbicara dan menoleh. Orang yang datang tidak lain adalah kepala keluarga-keluarga Huo, Huo De. Huo De dan Yu Zi saling menyapa dan melihat tim mereka masing-masing. Huo De berkata dengan lantang, menghilangkan kawasan hantu dunia bawah gelap akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk menghilangkan semua masalah di masa depan dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Iya, tim keluarga Huo segera berteriak. Huo De memandang Huo Changming dan Yu Zi dan berkata, aku harus merepotkan kalian berdua untuk memastikan keselamatan semua orang. Oke, keduanya menganggup dan berkata. Kemudian, mereka berdua menoleh untuk melihat kedua tim di belakang mereka dan berkata dengan keras, ayo pergi. 1593. Kedua tim berangkat. Kali ini, ada dua individu kuat dalam tim, jadi perjalanannya secara alami lebih aman. Yu Zi dan Huo Changming memimpin, menjaga jarak beberapa ratus kaki dari tim di belakang. Dengan cara ini, mereka dapat menghadapi situasi tak terduga terlebih dahulu, sementara yang lain terbang dengan kecepatan penuh di belakang. Setelah memulihkan kekuatannya ke tahap tengah tingkat ketujuh, Luan tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mengejar yang lain. Terlebih lagi, kecepatan mereka kali ini tidak cepat. Yu Yan tidak membiarkan Yu Zi menggendongnya, jadi dia harus memperlambat kecepatannya demi dia. Yu Yan terbang di samping Luan, menjaga dengan ketat posisi di samping Luan. Namun, dia hanya satu orang, jadi tidak realistis untuk menjaganya sepenuhnya. Huo Yan akan selalu datang ke Luan untuk berbicara dengannya, dan yang membuatnya semakin marah adalah Yu Zi juga kadang-kadang datang untuk menunjukkan niat baik terhadap Luan. Saat pertama kali mereka bertemu, Yu Zi meremehkan Luan, tapi sekarang dia mencoba menyanjungnya. Kulit orang ini sangat tebal. Namun, yang membuat Yu Yan merasa lega adalah Luan tidak banyak berhubungan dengan mereka berdua, dan selalu menjaga jarak dengan sopan. Namun, hal yang sama terjadi padanya. Meskipun dia selalu berada di sisi Luan, Luan tidak pernah berinisiatif untuk berbicara dengannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 12 hari kemudian. Karena Yu Zi dan Huo Changming memimpin, mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Setelah 12 hari terbang, mereka akhirnya melewati bagian terakhir perjalanan. Saat ini, kedua tim hanya berjarak 23 ribu mil dari wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap. Aliansi besar akan berkumpul 20 ribu mil di selatan wilayah Hantu Dunia Bawah Gelap. Semua tim kemudian akan berangkat. Masih ada waktu 2 hari sebelum tanggal yang disepakati, sehingga kedua tim dianggap sudah datang lebih awal. Suara mendesing. Kedua tim terbang di langit, dan tidak lama kemudian, sekelompok besar tenda sementara muncul di hadapan semua orang. Semua orang melihat kekejauhan, hanya untuk melihat banyak orang berdiri di luar tenda. Jumlah orang di luar tenda saja melebihi 100. Tim seperti itu segera meningkatkan kepercayaan semua orang. Turun, Yusi melambat dan berteriak. Segera, kedua tim dengan cepat menukik ke bawah dan mendarat di sisi selatan tenda. Kedatangan kedua tim tentu saja menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Di bawah pandangan semua orang, kedua tim berjalan menuju tengah tenda. Pada saat yang sama, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari tenda pusat. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan berotot, dan wajahnya tegas. Dia adalah pemimpin dari kekuatan yang paling dekat dengan alam hantu kegelapan. Dia juga pemimpin aliansi dari aliansi besar. Namanya Teng Biao. Saudara Teng, Yusi dan Huo Changming berkata kepada Teng Biao. Kakak Yu, kakak Huo, kalian berdua akhirnya sampai di sini. Teng Biao memandang keduanya dan berkata dengan gembira, aku sudah menunggumu. Mereka berdua tersenyum, dan Yusi bertanya, apakah tim lain ada di sini? 20 tim, termasuk kalian berdua, sekarang ada 16 tim. Teng Biao berkata, masih ada 2 hari lagi. 4 tim lainnya seharusnya sudah tiba saat itu. Mari kita mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan dan berangkat bersama. Yusi dan Huo Changming keduanya mengangguk. Saat ini, Teng Biao melihat tim di belakang mereka dan tersenyum sambil berkata, kedua keluarga itu memang berbakat dan cukup kuat. Huo Changming tersenyum dan berkata, suruh seseorang membawa mereka ke tenda untuk menetap. Mereka seharusnya berdiskusi di dalam, bukan? Kami berdua akan bergabung juga. Itulah yang aku pikirkan, Teng Biao berkata dengan keras. Jelas sekali suaranya menjadi lebih berat. Teman-teman, bawa dua tim ke kediaman. Iya. Segera, seseorang membawa kedua tim dan pergi. Karena wilayah Teng Biao paling dekat dengan alam hantu kegelapan, semua tenda didirikan oleh keluarga Teng. Kedua tim digiring ke tenda di samping. Tenda di sini sangat sederhana, namun sangat bagus untuk memiliki tempat beristirahat di alam liar. Tidak ada yang pilih-pilih. Setiap orang diberi tenda. Kedua tim masuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Mereka sangat lelah setelah 12 hari terburu-buru. Luan juga sama. Dia segera masuk ke tendanya sendiri, menutup tirai, dan duduk bersila di tanah untuk bercocok tanam. Memulihkan ke tahap akhir dari peringkat ketujuh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Namun, dia kini hanya tinggal selangkah lagi. Dia hanya perlu mengedarkan kinya selama satu jam untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Karena semua orang sangat lelah, untungnya tidak ada yang datang mengganggu Luan. Segera, satu jam berlalu, Luan menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Akhirnya, dia benar-benar memulihkan kekuatannya dan kembali ke tahap akhir dari peringkat ketujuh di permukaan. Namun, setelah kekuatannya pulih, Luan tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, dia tetap tinggal di tenda dan tidak keluar. Yu Yan, Yu Zi, dan Huo Yan berdiri di depan tenda Luan. Mereka merasa sangat tidak berdaya. Begitu mereka berhenti, Luan akan mengunci diri untuk berkultivasi. Mereka tidak akan punya kesempatan. Sangat tidak sopan mengganggu kultivasi seseorang, jadi mereka bertiga tidak punya pilihan selain pergi. Yu Zi dan Huo Chang Ming telah berdiskusi dengan semua orang tentang masalah spesifik dalam menyerang alam hantu kegelapan. Bagaimanapun juga, alam hantu kegelapan terlalu menakutkan. Bahkan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Mereka harus sangat berhati-hati agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam dua hari berikutnya, tiga dari empat tim lainnya tiba satu demi satu. Dari 20 tim, 19 sudah tiba. Hanya tim terakhir yang belum datang. Di hari terakhir perjanjian yang juga merupakan hari perjanjian, walaupun hari ini tidak berangkat, namun semua tim harus tiba hari ini untuk mengadakan pertemuan bersama aliansi besar. Namun karena tim terakhir belum datang, mereka harus menunggu. Hal ini membuat semua orang tidak senang. Setiap tim sudah datang lebih awal, lalu mengapa tim ini tidak datang. Semua orang berdiri di tengah kelompok tenda dan menunggu. Tidak ada pengecualian, termasuk Luan. Karena menunggu terlalu membosankan, semua orang mengobrol satu sama lain. Bagaimanapun, setiap orang berasal dari kekuatan dan keluarga yang berbeda, jadi ada banyak hal untuk dibicarakan. Adapun Luan, dia dikelilingi oleh tiga wanita saat ini. Setelah pertemuan hari ini, mereka pasti akan memasuki alam hantu kegelapan dalam waktu tiga hari. Begitu masuk, semua orang akan memperhatikan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk melakukan hal lain. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengikat seseorang, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Yu Yan hanya ingin menjaga Luan di sisinya, sementara Yu Zi hanya ingin memanfaatkan Luan. Huo Yan mempunyai pemikiran campur aduk tentang keduanya. Menurutnya, tidak buruk menemukan pria seperti itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, hari sudah siang. Suara ketidakpuasan di antara kerumunan perlahan-lahan semakin keras. Yu Zi memiliki temperamen yang buruk. Dia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan manakah ini? Mengapa mereka belum tiba? Kamu tidak tahu. Huo Yan memandang Yu Zi dan mengangkat alisnya. Tim terakhir ini berasal dari kekuatan yang disebut Yin Sa. Dikatakan bahwa mereka kemungkinan besar adalah tim terkuat di antara kita semua. Tim terkuat, Yu Zi mengerutkan kening, mendengus dingin dan berkata, mereka bahkan belum pernah melihatnya, apalagi bertarung dengan mereka. Namun mereka memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat. Reputasi mereka saat ini sangat bagus. Huo Yan tertawa dan berkata, meskipun demikian, Yin Sa ini berbeda dari kekuatan kita. Kekuatan kami terbentuk dari satu atau dua keluarga sebagai inti. Yin Sa tidak seperti itu. Ini adalah sebuah organisasi, siapapun dapat menjadi anggota organisasi berpangkat tinggi. Siapapun bisa menjadi pemimpin organisasi. Hanya ada satu standar, asalkan Anda cukup kuat. Saat dia mengatakan itu, Yu Zi dan Yu Yan tercengang. Lu An juga sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang tidak mirip keluarga di dunia bawah tanah. Mau bagaimana lagi, dunia bawah tanah terlalu gelap, bahaya mengintai di mana-mana. Anda bisa menghadapi pertarungan hidup atau mati kapan saja. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki rekan satu tim yang dapat diandalkan. Dalam aspek ini, darah lebih kental dari air. Dengan demikian, segala kekuatan berkembang dengan keluarga sebagai intinya. Sungguh mengejutkan bahwa organisasi murni bisa berkembang sejauh ini. Sudah berapa lama Yin Sa ada? Lu An bertanya. Ketiga gadis itu tercengang. Jarang sekali Lu An mengambil inisiatif untuk berbicara. Huo Yan tersenyum dan langsung berkata, Kamu sangat pintar. Yin Sa telah ada selama lebih dari seribu tahun. Mereka adalah kekuatan yang berumur sangat panjang, lebih lama dari kebanyakan kekuatan. Alasan mengapa mereka masih ada adalah karena mereka memiliki peraturan yang sangat ketat. Aturan ini lebih besar dari siapapun. Bahkan pemimpin pun tidak berhak mengubahnya. Setiap orang harus benar-benar mematuhinya. Inilah dasar keberadaan Yin Sa. Mata Lu An menyipit. Seperti yang diharapkan, peraturan adalah yang paling penting. Saat Lu An dan tiga orang lainnya sedang berbicara, orang-orang di alun-alun sudah sangat tidak sabar. Pada saat ini, sembilan belas orang Teng Biao tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah selatan. Anggota dari sembilan belas tim terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Gemuruh. Dua puluh sosok muncul di hadapan semua orang, diikuti dengan suara gemuruh yang besar. Suara mendesing. Di bawah pengawasan semua orang, dua puluh sosok turun dari langit dan mendarat di tanah dengan kecepatan kilat, menyebabkan tanah bergetar. Semua orang datang pagi-pagi sekali. Aku tidak menyangka menjadi yang terakhir. Pemimpinnya tertawa dan memimpin tim maju. Pada saat ini, Lu An, yang sedang melihat tim, tiba-tiba gemetar. Dia tertegun dan mengambil langkah maju yang besar karena tidak percaya. Bahkan ketiga gadis itu pun terkejut. Mata Lu An tertuju pada sosok tinggi dan cantik di tim Yinsa. Kejutan yang kuat bahkan membuat Lu An mengepalkan tinjunya. 1594. Kong itu. Benar? Itu adalah Kong Yan. Lu An tercengang. Seluruh tubuhnya menegang saat dia mengepalkan tinjunya dan memandang orang yang berjalan di depan orang banyak. Siapa lagi sosok familiar ini selain Kong Yan? Saat Lu An memanggil dua kata, Kong Yan, sosok itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Lu An. Saat dia melihat Lu An, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Matanya seperti orang yang terkurung dalam jurang selama seratus tahun dan akhirnya melihat matahari yang cerah. Matanya tiba-tiba berbinar. Namun, tatapan seperti ini hanya ada sesaat. Matanya dengan cepat kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Dia terus berjalan maju bersama kelompoknya. Lu An melihat pemandangan ini dan tubuhnya gemetar. Dia ingin bergegas dan menangkap Kong Yan, tapi pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun. Dia mengepalkan tinjunya dan mengertakan gigi dan menahannya. Itu benar. Itu pasti Kong Yan. Penampilan cantik yang terukir di hatinya, sosok tinggi berbaju hitam, dan kaki panjang yang sangat langka. Semuanya membuktikan bahwa itu memang Kong Yan. Apalagi sorot matanya barusan jelas bukan ilusinya. Tapi kenapa? Kenapa dia mengabaikannya? Lu An mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika dia tidak memiliki perasaan padanya, maka tatapan tadi seharusnya tidak muncul. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan? Di bawah tekanan tertentu, dia tidak bisa mengenalinya. Memikirkan hal ini, Lu An semakin mengernyit. Tidak ada keraguan bahwa tekanan terbesar yang dihadapi Kong Yan berasal dari organisasi Yin Sa. Kemungkinan besar dia diancam oleh mereka. Namun, Lu An tidak bisa memastikan apakah ancaman itu datang dari masyarakat atau dari aturan. Dia percaya pada perasaan Kong Yan padanya. Kong Yan tidak berinisiatif mencarinya. Dia tidak bisa membiarkan Kong Yan berada dalam bahaya. Saat ini, dia harus bertahan. Emosi Lu An berubah dari kaget menjadi gembira dan akhirnya menjadi sangat tenang. Semua itu dilihat oleh ketiga wanita di sekitarnya. Hal ini membuat ketiga wanita tersebut sangat frustasi. Bagaimanapun, mereka telah mengepung Lu An begitu lama, tapi dia acuh tak acuh. Namun, mereka juga melihat wanita itu tadi ketika dia menoleh. Entah itu penampilan atau sosoknya, dia lebih baik dari mereka. Namun, wanita ini muncul di organisasi Yin Sa. Bagaimana Lu An mengenalnya? Bukankah dia bilang dia kehilangan ingatannya? Mungkinkah dia tiba-tiba teringat sesuatu saat melihat wanita ini? Apakah kamu kenal wanita ini? Huo Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu An memandang Huo Yan. Tidak ada orang bodoh di sini, dan dia tidak bisa menyembunyikan apa yang baru saja dia lakukan. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, ya, dia adalah teman saya yang sangat penting. Teman-teman. Huo Yan melanjutkan, setelah berkumpul, akan ada waktu yang lama bagi kita untuk mengenal dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat mengingat satu sama lain dan membedakan antara teman dan musuh. Ketika saatnya tiba, kita akan telepon dia. Dengan cara ini, semuanya tidak akan terlalu mendadak, dan akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk berkomunikasi. Kata-kata Huo Yan membuat tubuh Lu An bergetar. Jelas sekali bahwa wanita ini juga mengira Kong Yan tidak dapat langsung mengenalinya karena suatu tekanan. Dia menciptakan peluang untuknya. Terima kasih, kata Lu An tulus. Huo Yan tersenyum dan berkata, siapa yang memintaku menjadi orang baik? Pemimpin Yin Sa menyapa Teng Biao dan yang lainnya, dan Lu An tidak mengatakan apapun. Dia terus menatap punggung Kong Yan di depan orang banyak. Setelah tenang, dia bisa memikirkan lebih banyak hal. Tidak mengherankan jika Liu Yi menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirim orang mencari Kong Yan. Pada saat yang sama, dia menghabiskan banyak uang dan menawarkan hadiah di seluruh dunia, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan Kong Yan. Ternyata Kong Yan berada di dunia bawah tanah. Tapi, kenapa dia datang ke dunia bawah tanah? Kong Yan jelas berasal dari dunia permukaan. Bagaimanapun, Lu An pernah ke rumahnya, dan tidak mungkin dia menyembunyikan identitasnya. Sebagian besar jalan menuju dunia bawah tanah berada di bawah kendali klan Hachiko. Tidak mungkin dia bisa melewatinya. Satu-satunya kemungkinan adalah Fuyu membiarkannya lewat, tapi ini tidak realistis. Kalau tidak, Fuyu akan memberitahunya kemana Kong Yan pergi. Setelah memikirkannya, pikiran Lu An menjadi kacau. Dia tidak dapat memikirkan mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Sepertinya dia hanya bisa bertanya pada Kong Yan sendiri. Setelah pemimpin Yin Sa menyapa Teng Biao, dia berdiri bersama Teng Biao dan yang lainnya, dan anggota tim lainnya juga memasuki kerumunan. Semua orang tahu bahwa pertemuan akan segera dimulai, jadi mereka segera berhenti berbicara dan mengantri. Kedua puluh tim tersebut berbaris rapi dan tertib. Dua puluh tim, termasuk pemimpinnya, berjumlah total empat ratus orang. Di antara mereka, terdapat dua puluh guru surgawi tingkat delapan dan tiga ratus delapan puluh guru surgawi tingkat tujuh. Kekuatan seperti itu jauh melampaui kekuatan apapun. Bagi tim yang menghancurkan dunia bawah kegelapan, ini adalah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai pemimpin Liga Tentara Bayaran, Teng Biao tentu saja harus menjadi orang pertama yang berbicara. Dia keluar dari tim, melihat kerumunan di depannya, dan berkata dengan lantang, setiap orang yang bisa datang ke sini, tanpa kecuali, adalah andalan kekuatan besar, dan masa depan kekuatan besar. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang bisa datang ke sini. Kedua, kita harus menemukan akar permasalahan ini dan memahaminya. Teng Biao berkata dengan keras, kita tidak tahu apa-apa tentang kebenaran dunia bawah kegelapan. Kali ini, kita tidak hanya harus bergegas masuk dan bertarung, tapi kita juga harus menemukan inti yang membentuk dunia bawah gelap. Akhirnya, menurutku kalian semua tahu bahwa ini akan menjadi perang yang sangat kejam. Teng Biao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, saya harap semua orang dapat kembali hidup-hidup, dan setiap orang yang kembali hidup, tanpa kecuali, akan memiliki masa depan tanpa batas dan menjadi kebanggaan kekuatan besar. Begitu Teng Biao selesai berbicara, tim di depannya langsung berteriak, lakukan yang terbaik. Hadapi kematian dengan tenang. Setelah Teng Biao selesai berbicara, beberapa pemimpin lainnya juga mengatakan sesuatu, namun tidak memakan waktu lama. Tak lama kemudian, pertemuan itu selesai. Kedua puluh ahli memasuki tenda untuk mendiskusikan taktik secara resmi dan memberikan tugas, sementara yang lain harus tetap berada di alun-alun dan berusaha sebaik mungkin untuk mengingat wajah satu sama lain. Segera, tim-tim tersebut menghilang, dan semua orang berbaur, saling menyelingi dan mengobrol. Yu Yan dan Yu Zi datang ke sisi Luan terlebih dahulu, sementara Huo Yan berjalan di kejauhan, dengan penuh kasih sayang memegang tangan seorang wanita dan berjalan kembali. Segera, mereka berdua mendatangi Luan, bertatap muka. Luan memandang wanita di depannya, menarik nafas dalam-dalam, dan matanya menjadi sangat jernih. Saudari Yan, kata Luan lembut, dan suaranya langsung muncul di benak Kong Yan. Tubuh Kong Yan sedikit gemetar. Dia sudah lama tidak mendengar nama ini. Sudah hampir dua tahun sejak mereka berpisah di kota Danau Ungu, dan tidak ada yang tahu betapa dia merindukannya. Luan. Kong Yan menjawab dengan lembut, dan menyebut nama ini dengan hati-hati, seolah dia khawatir akan menabraknya. Dia menghargainya lebih dari hidupnya sendiri. Mendengar namanya, Luan semakin lega. Benar saja, Kong Yan tidak melupakannya. Mengapa suster Yan ada di sini? Luan tidak mengenang masa lalu, dia juga tidak melampiaskan perasaannya. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan. Dengan cara ini, dia bisa memahami segalanya dan membiarkan Kong Yan kembali ke sisinya. Kong Yan menatap mata Luan, menoleh dan berpura-pura berbicara dengan Huo Yan, dan Huo Yan sangat kooperatif. Keduanya berpura-pura membicarakan topik yang membosankan dan monoton, agar Kong Yan bisa fokus berkomunikasi dengan Luan. Tiga tahun lalu, setelah saya meninggalkan kota Danau Ungu, saya menuju ke utara. Saya tahu bahwa dengan bakat saya, tidak mungkin bagi saya untuk mengejar kultifasi Anda, jadi saya ingin mencari peluang dan mencari warisan. Suara Kong Yan bergema di laut kesadaran Luan. Suaranya jelas bergetar ketika dia berbicara dengan lembut, tetapi bagaimana warisan bisa begitu mudah diperoleh. Setelah berjalan selama beberapa bulan, saya juga putus asa. Lalu tibalah malam tahun baru. Saya ingin kembali ke kota Danau Ungu untuk mencarimu, tetapi jaraknya terlalu jauh. Aku tidak dapat kembali. Pada malam tahun baru, saya berjalan sendirian dan tersesat di gurun pasir. Saya kehilangan arah dan putus asa. Aku merasa tidak bisa keluar dan tidak akan pernah melihatmu lagi. Mendengar ini, hati Luan sakit. Dengan kekuatan Kong Yan saat itu, memang terlalu sulit baginya untuk tersesat di gurun pasir sendirian. Tepat ketika saya putus asa, badai pasir besar tiba-tiba bertiup melintasi gurun. Di saat yang sama, gurun berguncang dengan hebat. Sebelum saya sempat bereaksi, saya tersedot ke padang pasir. Tubuh saya terus tenggelam dalam waktu yang lama, setidaknya seribu kaki sebelum berhenti. Ketika saya berhenti, saya menemukan sebuah istana kuno di depan saya. Hati Luan bergetar, mungkinkah? Ya, ini adalah warisan. Seolah-olah mereka kembali ke hari itu. Suara Kong Yan sedikit bersemangat ketika dia berkata, saya tidak berharap seberuntung itu menemukan warisan di padang pasir. Saya segera menerima warisan dan menjadi guru surgawi tingkat tujuh dalam satu kesempatan. Luan sangat bahagia untuk Kong Yan saat mendengar ini. Lagi pula, warisan yang memungkinkan seseorang menjadi guru surgawi tingkat tujuh jelas bukan sesuatu yang murah. Namun, dia sangat bingung. Jika dia menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia bisa kembali ke kota Danau Ungu dengan cepat. Mengapa dia menghilang selama bertahun-tahun? Kong Yan menatap mata Luan dan tahu bahwa Luan sedang memikirkan sesuatu. Suaranya terus bergema di laut kesadaran Luan, tapi suasana hatinya tiba-tiba menjadi suram. Setelah saya menerima warisan, seluruh istana runtuh dan pusaran air besar muncul di bawah. Saya baru saja menerobos dan tidak bisa mengendalikan kekuatan saya. Ditambah dengan kekuatan pusaran air yang sangat besar, saya langsung tersedot ke bawah. Ketika saya beradaptasi dengan kekuatan saya dan ingin keluar lagi, saya menemukan bahwa lorong itu tertutup sepenuhnya. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa membukanya. Sejak itu, saya terjebak di dunia bawah tanah. 1595. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Kong Yan telah terjebak di dunia bawah tanah selama lebih dari dua tahun, dan dia bergabung dengan organisasi pembunuh Yin. Namun, di dunia bawah tanah, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan di permukaan. Pertarungan di wilayah hantu dunia bawah gelap sangatlah penting. Jika organisasi pembunuh Yin dapat mengirim Kong Yan ke sini, itu berarti kompetensi Kong Yan tidak rendah. Luan bisa merasakannya dari auranya. Jika dia bisa menjadi begitu kuat di dunia bawah tanah, dia akan menjadi lebih kuat lagi ketika dia kembali ke permukaan. Aku akan membawamu keluar dari sini. Luan menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apapun, keselamatan Kong Yan lebih penting daripada wilayah hantu dunia bawah gelap. Dia harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu. Aku tahu jalan menuju dunia permukaan. Aku bisa membuka formasi di sana. Setelah kamu kembali ke dunia permukaan, aku akan membawamu ke sebuah pulau di empat laut selatan yang disebut pulau es dan api. Itu kekuatanku. Yimei yang bertanggung jawab sekarang. Semua anggota keluarga ada di sana. Kata-kata Luan bergema di lautan kesadarannya. Kong Yan bingung dan bertanya, anggota keluarga sudah berkumpul lagi. Kita tidak perlu melarikan diri lagi. Ya, Luan tahu bahwa Kong Yan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Fuyu dan aku telah berdamai. Dengan bantuannya, klan Hachiko dan Sekte tidak akan menyusahkan kami dalam sepuluh tahun ke depan. Kami harus memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan kekuatan kami. Anggota keluarga merindukanmu. Mereka akan sangat senang ketika Anda kembali. Liu Yi tersenyum bahagia. Tentu saja, dia tidak ingin berhenti sejenak. Dia selalu ingin kembali ke delapan benua kuno. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, kamu tidak ingin kembali. Ya, Luan menganggup dan berkata, aku datang ke dunia bawah tanah untuk wilayah hantu dunia bawah gelap. Setelah aku membawamu pergi, aku akan kembali. Aku harus pergi ke sana. Luan datang ke sini untuk wilayah hantu dunia bawah gelap. Liu Yi terkejut. Dia telah tinggal di lapisan keempat selama dua tahun, jadi dia tahu banyak tentang wilayah hantu dunia bawah gelap. Itu penuh bahaya, dan tidak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Mengapa Luan masih ingin pergi ke sana? Namun, Luan selalu berpikir sebelum melakukan apapun, dan sulit untuk mengubahnya. Kong Yan sangat jelas tentang hal ini. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kong Yan segera berkata, Tidak. Mata Luan berkilat, dan dia segera menolak, saya masuk karena domain hantu dunia bawah gelap kemungkinan besar mirip dengan kekuatan yang saya kembangkan, jadi saya tidak akan terpengaruh olehnya. Anda harus mendengarkan saya kali ini. Apapun yang terjadi, kamu harus meninggalkan dunia bawah tanah terlebih dahulu. Jangan khawatirkan aku, aku akan segera kembali. Setelah mendengar kata-kata Luan, hati Kong Yan menegang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, mata Luan menjadi lebih serius. Dia berkata, saya sekarang adalah patriark dari klan Ludana Ungu. Jika Anda masih menganggap diri Anda sebagai anggota klan, Anda harus mendengarkan saya. Hati Kong Yan bergetar, dan matanya sedikit bergerak. Sebenarnya, sejak Luan melampaui kekuatannya di Akademi Starfire, dia bukan lagi kakak perempuan di depan Luan. Meskipun Luan selalu memanggilnya kakak Yan, di dalam hatinya, Luan telah lama menjadi pria sejati. Oke, Kong Yan menganggup lembut dan berkata, saya akan mendengarkanmu. Melihat Kong Yan setuju, Luan merasa lega dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Setelah kerumunan bubar, saya akan membawa Anda ke tenda saya. Saya sudah menyiapkan formasi teleportasi di sana sebelumnya. Aku akan kembali setelah mengirimmu pergi. Kong Yan menganggup lagi. Meski keduanya masih ingin mengatakan sesuatu, namun jika sekelompok orang berkumpul terlalu lama akan menimbulkan kecurigaan. Secara khusus, anggota organisasi pembunuh Yin sangat prihatin dengan kontak dengan dunia luar. Kong Yan tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Kong Yan pergi, ketiga wanita itu memandang Luan. Huo Yan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sorot matamu menunjukkan bahwa kamu bukan teman biasa. Mendengar perkataan Huo Yan, Luan tahu bahwa wanita ini pintar. Dia berkata, terima kasih, Nona Huo. Saya akan mengingat kebaikan ini. Huo Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Selanjutnya, semua orang masih berbicara satu sama lain di alun-alun. Meskipun Luan dan Kong Yan tidak saling memandang di permukaan, mereka diam-diam saling memandang. Akhirnya, setelah tiga jam, semua orang bisa pergi dan kembali ke tenda masing-masing. Namun karena adanya perbincangan antar kekuatan yang berbeda, banyak orang yang berbincang gembira dan pergi ke tenda masing-masing untuk melanjutkan ngobrol. Luan memandang Kong Yan dari kejauhan. Kong Yan sedang berbicara dengan anggota organisasi pembunuh Yin lainnya dan tidak bisa pergi. Jika Luan pergi ke sana, itu akan terlalu mencolok. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba menemukan bahwa Huo Yan datang ke sisi Kong Yan. Huo Yan tersenyum pada Kong Yan, seolah dia telah mengatakan sesuatu dengan sangat intim. Wajar jika dua wanita bertemu dengan bahagia, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Huo Yan adalah putri tertua dari keluarga Huo, jadi anggota organisasi pembunuh Yin lainnya harus menghormatinya apapun yang terjadi. Kong Yan pergi bersama Huo Yan. Huo Yan secara alami membawa Kong Yan ke tenda Luan. Segera, mereka bertiga berdiri di dalam tenda. Aku membawanya ke sini untukmu. Huo Yan mengangkat alisnya ke arah Luan dan berkata, kalian berdua harus mengejar dengan tenang. Jangan biarkan orang lain mendengarmu. Huo Yan mengangkat alisnya ke arah mereka berdua dan berbalik untuk meninggalkan tenda. Luan dan Kong Yan tersipu. Huo Yan jelas salah paham dan mengira mereka berdua akan melakukan sesuatu antara pria dan wanita. Namun, ini juga bagus. Setidaknya tidak ada yang akan mengganggu mereka dalam waktu singkat. Luan dengan hati-hati merasakan sekeliling. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia segera membuka gerbang alam abadi. Luan hanya membuka sebagian kecil dari gerbang alam abadi, jadi mereka berdua harus merangkat masuk. Hal ini untuk mencegah cahaya menyinari tenda dan menarik perhatian orang di luar. Namun untungnya, ada api unggun di sekitarnya, sehingga gerbang alam abadi tidak bisa dilihat oleh dunia luar. Ayo pergi. Luan berkata cepat. Kong Yan menganggup, dan segera merangkat ke dalamnya. Luan juga mengikuti dari belakang. Segera, gerbang alam abadi ditutup. Dua napas kemudian, di lantai pertama dunia bawah tanah. Gerbang alam abadi menyala di tepi lorong lantai pertama. Segera, Luan dan Kong Yan keluar. Ini adalah jalan di atas. Luan menunjuk ke lorong dan berkata, Aku akan membawamu ke atas. Kong Yan menganggup dan mereka berdua segera bergerak menuju bagian atas lorong. Lantai pertama berada 30 ribu kaki di bawah tanah. Ini juga berarti keduanya harus terbang setinggi 30 ribu kaki. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka berdua. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di ujung lorong. Ada susunan yang sangat kuat di sini. Keduanya tidak mampu menerobosnya dengan kekerasan. Luan mengangkat tangannya. Segera, Immortal Ki menyala dan ditembakkan. Itu membentuk pola unik dan tercetak di dinding batu di atasnya. Saat Ki Abadi membekas di dinding batu, susunan Ki Abadi di dinding batu bersinar terang. Segera, suara gemuruh yang keras terdengar. Dinding batu besar itu terpisah menjadi dua sisi, membentuk lorong yang panjang. Ayo pergi. Luan segera berkata dan terbang bersama Kong Yan. Keduanya terus terbang sejauh 30 ribu kaki sebelum akhirnya bergegas keluar dari pepohonan yang bergerak. Seketika, langit biru dan hutan muncul di pandangan mereka. Dunia di atas tanah. Delapan Benua Kuno Setelah melihat cahaya itu lagi, bahkan Luan merasakan kelegaan yang tak terlukiskan, apalagi Kong Yan yang telah berada di bawah tanah selama lebih dari dua tahun. Setelah melihat langit biru dan pegunungan yang familiar, Kong Yan begitu gembira hingga tepi matanya menjadi merah. Sebenarnya, dia sudah putus asa. Dia berpikir bahwa dia akan terjebak di dunia bawah tanah selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bisa kembali ke permukaan. Namun, Luan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, jika seseorang mendobrak tendanya, itu akan sangat buruk. Dia segera berkata kepada Kong Yan, saya akan mengaktifkan susunan teleportasi untuk Anda. Kong Yan kaget saat mendengar itu. Dia menyadari bahwa Luan ingin kembali. Dia baru saja bertemu Luan dan akan berpisah. Kerinduannya pada Luan jauh melebihi kegembiraan karena bisa melihat cahaya lagi. Dia panik. Di saat panik, dia tidak tahu kemana harus pergi dan malah memeluk Luan. Saat tubuh halusnya memasuki pelukannya, tubuh Luan juga bergetar. Dia memandang Kong Yan yang berpegang erat pada pelukannya. Dia mengambil napas ringan dan menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Dia tahu bahwa Kong Yan pasti mengalami masa-masa sulit di dunia bawah tanah. Jika dia dilahirkan di dunia bawah tanah, itu akan baik-baik saja. Namun Kong Yan lahir di dunia atas tanah. Hidup di dunia bawah tanah tidak diragukan lagi menyiksa. Kong Yan tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan memeluk Luan seperti ini. Dia bangkit dan menyeka air matanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Luan, kamu harus segera kembali. N. Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Luan membuka gerbang ke alam abadi dan berkata kepada Kong Yan, masuk. Kong Yan mengangguk. Air matanya terus jatuh. Dia memandang Luan dengan enggan dan akhirnya berjalan ke gerbang alam abadi. Sosok Kong Yan menghilang. Gerbang menuju alam abadi ditutup. Hanya Luan yang tersisa. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan Kong Yan di dunia bawah tanah. Tidak diragukan lagi, ini adalah keuntungan terbesar dari pergi ke dunia bawah tanah. Untungnya, dia bersikeras untuk pergi ke dunia bawah tanah. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama Kong Yan akan terjebak di dunia bawah tanah. Namun, dia juga harus kembali secepat mungkin. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melompat turun dari pohon dan segera kembali ke dunia bawah tanah. 1596. Dua napas kemudian. Empat laut selatan, Pulau Icevire. Sebuah gerbang menuju alam abadi muncul di hutan pegunungan, diikuti oleh sosok cantik berjalan keluar. Tentu saja, itu adalah Kong Yan. Luan tidak mengirim Kong Yan ke pulau abadi bukan karena dia tidak ingin Kong Yan pergi. Kong Yan adalah anggota klan dan secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki pulau abadi, tetapi Luan khawatir jika dia tidak ada di sana, tidak akan ada orang yang tinggal di pulau abadi. Faktanya, kekhawatiran Luan benar. Memang tidak ada seorang pun di pulau abadi. Hutan pegunungan tempat Kong Yan muncul sangat dekat dengan bangunan di pulau Icevire, di lembah depan. Ini adalah wilayah yang seperti kota. Itu sangat besar dan teratur, dan jalanannya sangat bersih. Karena terlalu lama meninggalkan klan, Kong Yan sangat merindukan putri-putrinya yang lain. Dia segera berangkat dan terbang menuju wilayah di bawah. Suara mendesing. Bang! Kong Yan dengan lembut mendarat di istana. Ada banyak ahli di sini, dan banyak orang segera menemukan Kong Yan, tamu tak diundang ini. Faktanya, ada susunan yang kuat di sekitar pulau Icevire. Kecuali guru surgawi tingkat sembilan, semua orang luar akan dapat merasakannya. Tapi kemunculan Kong Yan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Segera, orang-orang di sekitarnya mengepung Kong Yan dan melepaskan kekuatan mereka satu demi satu. Kayu, api, tanah dan delapan atribut lainnya semuanya hadir. Melihat kekuatan esensi surgawi yang familiar ini membuat Kong Yan merasa sangat dekat. Namun, orang-orang ini memandangnya dengan iri. Kong Yan buru-buru membuka mulutnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman, berkata, saya bukan musuh. Bolehkah saya bertanya apakah Liu Yi ada di sini? Aliansi Tuan Liu, seseorang keluar dari kerumunan, mengerutkan kening pada Kong Yan. Meskipun Kong Yan sangat cantik, dia juga sangat waspada dalam tugasnya. Dia bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda mencari aliansi Master Liu? Saya adalah teman aliansi Master Liu. Kong Yan buru-buru berkata, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk memperkenalkan saya? Mendengar ini, orang tersebut semakin mengerutkan kening dan menjadi ragu-ragu. Aliansi Master Liu adalah pemimpin aliansi Icevire. Jika orang ini memiliki niat jahat, itu akan sangat buruk. Orang itu berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak membiarkan wanita ini bertemu dengan aliansi Master Liu. Sebaliknya, dia akan membiarkan orang tersebut mengatakan tujuan kunjungannya dan dia akan menyampaikannya. Namun, saat orang ini hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara terkejut dari jauh. Kakak Yan. Ketika suara ini datang, semua orang di alun-alun segera menoleh dan melihat beberapa sosok muncul dengan cepat di antara kerumunan. Orang yang memimpin tidak lain adalah Liu Yi. Ketika yang lain melihat Liu Yi, mereka segera menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat, Salam, Ketua Aliansi. Namun, meskipun orang-orang ini memberi hormat, pandangan Liu Yi dan seluruh pikirannya terfokus pada Kong Yan di tengah kerumunan. Itu benar-benar kamu, Yan Mei. Liu Yi sangat gembira. Dia segera mendatangi Kong Yan dan berkata dengan penuh semangat, Kamu membuat kami sangat mencarimu. Melihat Liu Yi, air mata mengalir dari mata merah Kong Yan. Dia memeluk Liu Yi dengan erat. Di dalam keluarga, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki hubungan terbaik dengan Liu Yi. Alasannya sangat sederhana. Dia dan Liu Yi keduanya berasal dari Star Fire City. Apalagi Liu Yi adalah seorang guru di Star Fire Academy. Sebelum mereka bertemu Luan, mereka memiliki kontak sebagai guru dan murid. Setelah mereka memasuki keluarga Lu, mereka secara alami menjadi lebih dekat. Keduanya berpelukan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian kebanyakan orang bereaksi. Aliansi Master Liu memanggil wanita ini, Sister Yan, dan seluruh Icevira Alliance sedang mencari seorang wanita bernama Kong Yan. Kemungkinan besar dia adalah orang yang dicari oleh ketua aliansi. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berpisah. Liu Yi memandang Kong Yan dengan penuh kasih dan berkata, kamu pasti sangat menderita dalam tiga tahun ini. Ayo kita kembali ke istana dan membicarakannya perlahan. Kong Yan mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya yang tak terbendung. Dia menganggup penuh semangat dan berkata dengan suara tercekat, aku juga ingin tahu bagaimana keadaan semua orang. Liu Yi memegang tangan Kong Yan. Keduanya terbang dan kembali ke istana Liu Yi. Setelah menutup pintu, hanya mereka berdua yang tersisa di istana. Mereka bisa mengobrol dengan baik. Kong Yan memberitahu Liu Yi segala yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, termasuk bagaimana dia menemukan warisan di gurun, memasuki dunia bawah tanah, dan bergabung dengan organisasi pembunuh. Liu Yi juga memberitahu Kong Yan segala sesuatu yang telah terjadi dalam tiga tahun terakhir, termasuk situasi semua orang di keluarga saat ini, situasi dunia, situasi aliansi APS dan aliansi hidup dan mati, dan pernikahan Luan. Ketika Kong Yan mendengar bahwa Luan telah menikahi kecantikan Yao dan Yang, tubuhnya bergetar hebat. Matanya dipenuhi rasa iri. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Liu Yi tahu bahwa hati Kong Yan pasti sangat rumit. Dia berkata, ingat tujuan didirikannya keluarga kita. Kita adalah sebuah kelompok. Kamu tidak boleh punya ide lain. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu akan dikeluarkan dari keluarga. Tubuh Kong Yan bergetar. Dia tahu bahwa Liu Yi mengingatkannya bahwa dia telah meninggalkan keluarga selama tiga tahun. Dia perlu beradaptasi lagi dengan situasi saat ini. Saya mengerti. Kong Yan mengangguk ringan. Saat itu, dia adalah yang paling lemah dan paling tidak berdaya di keluarganya. Dia tidak memiliki kepercayaan pada keluarganya. Sekarang, semua anggota keluarga membaik. Meskipun dia memiliki reputasi tinggi di dunia bawah tanah, kepercayaannya pada keluarga juga perlu diakumulasikan sedikit demi sedikit. Kekuatanmu saat ini sangat kuat. Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lebih kuat dariku. Kong Yan sedikit terkejut. Dia berkata, saya sekarang berada di puncak level tujuh. Karena gravitasi di dunia bawah tanah sangat kuat, kekuatan saya lebih kuat daripada rata-rata guru surgawi level tujuh puncak. Namun di dunia bawah tanah, saya tidak dapat mengembangkan seni surgawi. Sekarang, selain skill bertarung, aku tidak tahu apa-apa lagi. Liu Yi mengangguk. Meskipun Kong Yan telah menderita selama tiga tahun terakhir, sekarang dia telah kembali dengan kekuatan seperti itu. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dia berkata, wanita lain di keluarga semuanya sibuk. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka agar kembali ke pulau abadi. Mari kita berkumpul dan merayakannya. Kong Yan tersenyum bahagia dan mengangguk penuh semangat. Setelah mengalami kegelapan dunia bawah tanah, dia menjadi lebih ceria. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan orang-orang di keluarganya dan berbicara lebih banyak. Namun, pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya kepada Kong Yan, Anda baru saja mengatakan bahwa 20 tim sedang bersiap untuk pergi ke dunia bawah gelap bersama-sama. Anda meninggalkan tim organisasi pembunuh Yin. Orang-orang ini cepat atau lambat akan mengetahuinya. Begitu mereka mengetahui bahwa Anda menghilang, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menyelidikinya sampai akhir. Tapi aku tidak lagi berada di dunia bawah tanah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kata Kong Yan. Berbicara tentang ini, tubuh Kong Yan tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba menyadari apa maksud Liu Yi. Dia segera berkata, Luan. Liu Yi semakin mengernyit. Dia berkata, pada akhirnya kamu memasuki tenda bersama Luan. Seseorang pasti telah melihatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Yi sangat cemas. Dia langsung berdiri. Pada saat itu, dia tenggelam dalam kegembiraan melihat Luan dan harapan untuk melarikan diri dari dunia bawah tanah. Dia tidak menyangka akan melibatkan Luan. Organisasi pembunuh Yin sangat kejam. Mereka pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Luan pasti berada dalam bahaya besar. Aku akan kembali sekarang. Kong Yan segera berkata, tidak ada gunanya. Hanya guru ilahi dan Luan yang tahu cara mengaktifkan formasi. Bahkan saudari Yao tidak tahu cara melakukannya. Apakah menurut Anda guru ilahi akan mengajari Anda? Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kong Yan benar-benar panik. Dia sangat cemas hingga air mata mengalir. Dia berkata, saya tidak bisa menyakitinya. Tidak ada gunanya merasa cemas. Mata Liu Yi serius. Dia berkata, saya akan meminta Yao kecil pergi ke Sengoku dan bertanya kepada guru ilahi apa yang harus dilakukan. Selain itu, saya yakin Luan pasti sudah memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu ketika dia mengirimmu keluar. Dia selalu berhati-hati. Sekarang, harapan terbesarnya adalah dia bisa menyelesaikannya sendiri. Mendengar kata-kata Liu Yi, Kong Yan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyalahkan diri sendiri tanpa batas. Wajah Liu Yi sangat serius. Meskipun dia berkata begitu, bagaimana Luan menyelesaikan krisis di dunia bawah tanah asingnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di lantai empat dunia bawah tanah. Setelah Luan kembali ke tenda, dia tidak tinggal. Pertama, dia memindahkan gerbang alam ilahi di dalam tenda. Kemudian, dia berjalan keluar dan membuka tirai, memungkinkan orang untuk melihat keseluruhan bagian dalam tenda secara sekilas. Dia berjalan berkeliling untuk berbicara dengan orang lain dan melewati banyak orang. Namun, ia tidak sengaja memperlihatkannya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Empat jam kemudian, pertemuan ke-20 kapten berakhir. Mereka meninggalkan tenda masing-masing untuk mengatur tugas dan tanggung jawab tim masing-masing. Artinya, setiap tim harus berkumpul kembali. Tentu saja, organisasi pembunuh Yin harus melakukan hal yang sama. Semua orang segera bergegas kembali ke daerahnya masing-masing, siap mendengarkan penjelasan dan pengaturannya. Lalu, organisasi pembunuh Yin segera menemukan bahwa Kong Yan tidak ada di sana. Faktanya, Kong Yan tidak disebut Kong Yan di organisasi pembunuhan Yin. Namanya hanya Yan. Semua orang mengira itu adalah nama yang diberikan Kong Yan sendiri. Kekuatan Kong Yan sangat penting dalam organisasi pembunuhan Yin. Posisinya juga sangat tinggi. Selain itu, baik pemimpin organisasi pembunuh Yin maupun putra pemimpinnya sangat menghargai Kong Yan. Jika dia hilang, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada mereka. Setelah mencari-cari tenda organisasi pembunuh Yin, mereka tidak menemukan Kong Yan. Orang-orang ini panik dan segera memberitahu tim lain untuk bertanya. Segera, semua tim mengetahui bahwa organisasi pembunuh Yin telah kehilangan anggotanya. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukannya setelah mencari kemana-mana. Tenda ini dijaga sekelilingnya. Dengan kekuatan Kong Yan, semua orang bingung. Segera, seseorang di organisasi pembunuh Yin teringat bahwa Huo Yan telah membawa pergi Kong Yan. Segera, Huo Yan menjadi fokus semua orang. Masalah ini sangat serius sehingga Huo Yan tentu saja tidak dapat membantu Luan. Dia segera berkata bahwa Kong Yan tidak berbicara lama dengannya dan pergi ke tenda bersama Luan. Tiba-tiba, Luan menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang melihat ke arah Luan. Luan juga bingung. Dia berkata, saya akui bahwa Huo Yan dan Yan datang untuk mencari saya. Huo Yan pergi, dan Yan serta saya pergi ke tenda. Namun kemudian, kami berpisah setelah mengobrol sebentar. Ini terjadi empat jam yang lalu. Saya tidak tahu kemana mereka pergi setelah pergi. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Luan. Tidak ada keraguan bahwa ada terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. 1597. Seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Luan, dan mereka mengerutkan kening. Teng Biao, pemimpin Liga Tentara Bayaran, tidak mengatakan apapun. Bahkan Yusi, kapten keluarga Yu, tidak mengatakan apapun. Kehilangan seseorang secara tiba-tiba adalah masalah yang sangat serius. Agar Liga dapat berjalan lancar, setiap tim berkewajiban membantu memperjelas masalah ini. Melihat semua orang memandangnya dengan curiga, Luan segera merentangkan tangannya dan terus menjelaskan, sejak aku keluar dari tenda, aku sudah mengobrol dengan orang lain selama empat jam terakhir. Tendaku masih terbuka, dan banyak orang melihatnya. Apa yang dapat saya lakukan dalam situasi ini? Jika aku bisa membuat orang hidup menghilang secara diam-diam, aku tidak akan sekuat sekarang. Chen Tuo, pemimpin organisasi pembunuh Yin, segera bertanya kepada yang lain dengan lantang, apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Semua orang saling memandang, dan tak lama kemudian banyak orang mengangkat tangan. Tidak hanya anggota keluarga Yu, banyak orang dari keluarga lain juga mengangkat tangan, menandakan bahwa mereka telah melihat Luan. Melihat ini, Chen Tuo semakin mengernyit. Jika banyak orang yang melihat ini, maka mustahil orang tersebut menjadi pelakunya. Apalagi orang ini benar, sangat mustahil baginya untuk melarikan diri dari penjaga di sekitarnya dengan kekuatannya. Tapi, jika orang ini tidak ada hubungannya dengan itu, kemana dia pergi? Chen Tuo sedang melamun, tapi segera dia mendongat dan berkata, artinya, kami tahu pasti bahwa tempat terakhir dia terlihat adalah di tendamu. Bawa aku ke tendamu. Luan menganggup dan membawa semua orang ke tendanya. Tendanya terbuka lebar, dan orang bisa melihat semuanya dari luar. Chen Tuo masuk ke tenda dan melihat sekeliling. Dia mengetuk tanah dan dengan hati-hati merasakan aura di dalam tenda. Memang tidak ada apa-apa. Aneh. Sungguh aneh. Bagaimana orang yang hidup bisa menghilang begitu saja? Segera Chen Tuo keluar dari tenda. Semua orang tahu bahwa mereka tidak menemukan apapun, tapi ini membuat kecurigaan Luan berkurang. Teng Biao berjalan ke arah Chen Tuo dan berkata, kemungkinan terbesar sekarang adalah dia melarikan diri sendiri. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari mata penjaga. Chen Tuo semakin mengernyit. Ini memang kemungkinan terakhir, tapi meski begitu, kenapa dia melakukannya? Yan Yan adalah bakat yang dihargai oleh organisasi pembunuh Yin. Dia kuat dan tidak menggunakan sumber daya organisasi apapun untuk mengolahnya. Dia juga telah memberikan banyak kontribusi kepada organisasi. Pimpinan organisasi sangat menghargai bakat mahasiswa pasca sarjana. Anak bos juga sangat menyukai mahasiswa pasca sarjana. Di masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu tokoh teratas dalam organisasi. Kenapa dia melarikan diri? Dia jelas bukan tipe orang yang lari dari pertempuran. Chen Tuo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia bertanya dengan suara dingin, apa yang kalian berdua katakan dan lakukan di tenda. Ceritakan semuanya. Luan tercengang. Setelah berpikir keras, dia segera berkata, Nonayan dan saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Kami saling jatuh cinta. Kami membicarakan beberapa topik tentang cinta dan masa depan di dalam tenda. Dia berkata setelah misi ini selesai, jika kami berdua masih hidup, dia akan menikah denganku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu ketika dia baru saja bertemu dengannya? Meskipun hal ini bukan tidak mungkin dan biasa terjadi di dunia bawah tanah, semua orang tetap terkejut saat mendengarnya. Tidak ada keraguan bahwa Luan berbicara omong kosong, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mencegah dirinya membocorkan rahasia. Dalam empat jam terakhir, dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi pertanyaan orang-orang ini. Dia tidak tahu tentang pengalaman Kong Yan di organisasi pembunuhan Yin, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa perasaan dan masa depan benar. Wajah para anggota organisasi pembunuh Yin sangat suram. Yan Yan sangat cantik, jadi dia tentu saja sangat populer di organisasi. Banyak orang yang berfantasi tentang dia, tapi anak bos juga menyukainya, jadi mereka tidak punya kesempatan. Namun, bahkan putra bos pun tidak dapat memenangkan hati Yan Yan. Dalam dua tahun terakhir, Yan Yan tidak peduli padanya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh cinta pada orang luar pada pandangan pertama. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang perasaan. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang mereka miliki, mereka hanya bisa menanggungnya. Mereka tidak bisa bertanya pada Luan apa sebenarnya yang disukai Yan Yan dari dirinya. Suasana menemui jalan buntu, bahkan Centuo tidak tahu harus bertanya apa. Tidak baik terus seperti ini. Teng Biao berkata kepada Centuo, mari kita bubar dulu. Kita akan memikirkannya perlahan-lahan. Kemudian, Teng Biao berkata kepada Yusi, Saudara Yu, tolong awasi pemuda ini. Jangan biarkan dia menghilang. Yusi menganggup dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Segera, semua orang bubar, tetapi suasananya telah berubah total. Dibandingkan dengan suasana harmonis sebelumnya, suasana seluruh aliansi sangatlah aneh. Semua tim kembali ke area masing-masing dan berdiskusi dengan suara pelan. Jika itu bukan masalah Luan, dan bukan masalah Yan Yan, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu, ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Tempat ini hanya berjarak 20 ribu mil dari dunia bawah. Dikatakan bahwa tak seorang pun yang memasuki dunia bawah pernah keluar hidup-hidup. Mungkinkah dunia bawah menyebabkan masalah? Untuk sementara waktu, semua orang berada dalam bahaya. Pergi ke dunia bawah membuat semua orang sangat gugup, tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya. Namun, ketika masalah ini terungkap, hati semua orang yang tegang segera berada di ambang kehancuran. Untuk menjaga moral, saya sarankan kita mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Di tenda pertemuan, seluruh kapten dari 20 tim hadir. Teng Biao berkata kepada Chen Tuo dengan serius, sekarang kita telah kehilangan Yan Yan, kita harus menerima kenyataan ini. Dengan kekuatan Yan Yan, dia seharusnya melarikan diri jauh. Bawahannya tidak dapat mengejarnya sama sekali, kecuali semua 20 orang dari kami berangkat untuk mencari ke segala arah. Ide saya adalah melihat gambaran besarnya. Teng Biao melanjutkan, mari kita taklukkan dunia bawah terlebih dahulu. Inilah tujuan perjalanan ini. Kecuali Chen Tuo, 18 orang lainnya mengangguk. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya ingin menghancurkan dunia bawah untuk mencegah masalah di masa depan. Chen Tuo memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, Yan Yan sangat penting bagi organisasi. Bagaimana saya menjelaskan hal ini kepada bos? Wajah Teng Biao menunjukkan ekspresi yang sulit. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, untuk mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, perjalanan ini sangat berbahaya. Saudara Chen, bisa dibilang dia menghilang di dunia bawah. Semua orang mengangguk satu demi satu. Jika tanggung jawab dilimpahkan pada dunia bawah, tak seorang pun bisa mengatakan apapun. Chen Tuo memandang orang-orang ini. Meskipun dia bisa mengatakan itu, itu juga berarti dia harus membuat delapan belas anggota menyetujui hal yang sama. Sangat sulit untuk membuat deskripsi semua orang menyetujui hal yang sama. Menanyakan detailnya saja adalah tugas yang mustahil, kecuali, dia membunuh semua orang. Chen Tuo menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Yang lain memandang Chen Tuo tanpa daya. Teng Biao berkata kepada semua orang, rencananya tetap tidak berubah. Kami akan berangkat lusa, semuanya bersiap-siap. Semua orang menganggup dan meninggalkan tenda. Chen Tuo melakukan hal yang sama. Yusi segera kembali ke area tendanya. Melihat Yusi kembali, anggota tim yang menunggu di luar segera berdiri. Yu Yan dengan cepat bertanya, Paman kedua, bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa untuk saat ini. Yusi memandang semua orang dan berkata, kami akan berangkat lusa. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kemudian, Yusi berpikir sejenak dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menghilang, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, setiap orang harus tinggal di tenda yang sama secara berpasangan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Yu Jiang, Yu Chong, dan Yusi tentu saja tidak suka berbagi tenda dengan orang lain. Namun, mereka tidak bisa tidak menuruti kata-kata Paman kedua mereka. Luan sedikit mengernyit. Selain Yu Yan, tidak ada seorang pun di sini yang berinisiatif untuk berbagi tenda dengannya. Namun, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Jika dia dan Yu Yan memasuki tenda yang sama, orang pasti akan bergosip. Jadi, Luan tidak kembali ke tenda. Sebaliknya, dia duduk di luar. Tentu saja, Yu Yan selalu berada di sisinya. Tak lama kemudian, sesosok tubuh datang dari jauh. Itu adalah Huo Yan. Dia dengan santai berjalan ke arah Luan dan duduk di depannya. Dia berkata, kamu benar-benar tidak membawanya pergi. Luan memandang Huo Yan. Dia tahu wanita ini sangat pintar. Dia tersenyum pahit dan berkata, menurutmu bagaimana aku bisa melakukannya? Dunia ini besar, tidak ada yang pasti. Huo Yan mengangkat bahu sedikit dan berkata, dan aku merasa tujuanmu datang ke dunia bawah kegelapan berbeda dari yang lain. Apakah kamu tidak tahu? Luan berkata, aku kehilangan ingatanku. Ini mungkin ada hubungannya dengan dunia bawah kegelapan. Kehilangan ingatanmu, Huo Yan memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, kalau begitu aku akan terus mempercayaimu. 1598. Dua hari kemudian. Pada pukul 5, semua orang sudah siap berangkat, berdiri di tengah tenda di Alun-Alun. Dalam dua hari terakhir, semua orang gelisah, tapi untungnya, tidak ada yang menghilang, tapi ini membuat banyak orang semakin curiga terhadap Luan. Namun di hadapan musuh, semua orang lebih memikirkan bagaimana cara keluar dari domain hantu dunia bawah hidup-hidup. Tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk memedulikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan Chen Tuo pun sama, untuk sementara mengesampingkan hilangnya penelitiannya, karena orang kuat seperti dia yang masuk dan tidak pernah keluar, dibandingkan dengan keberadaan penelitiannya, dia lebih mementingkan hidup dan matinya sendiri. Luan juga sangat jelas tentang pemikiran orang-orang ini. Selama dia memasuki dunia hantu dunia bawah, dia percaya bahwa dia akan memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri. Dan sekarang kebanyakan orang percaya bahwa dia berada dalam keadaan amnesia, kecuali satu orang, yaitu Huoyan. Sorot mata wanita ini dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak mempercayai cerita amnesia itu. Tapi kecurigaan Huoyan tidak berarti apa-apa bagi Luan, dan itu tidak mengubah apapun. Teng Biao, sebagai pemimpin aliansi besar, memandang keempat ratus orang termasuk dirinya, menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, ayo pergi. Ayo pergi. Semua orang berteriak serempak, suara mereka megah. Segera, semua orang mengikuti kapten dan terbang ke langit, menuju domen hantu dunia bawah dengan kecepatan penuh. Jarak 20 ribuli tidaklah jauh untuk semua orang, dan dalam waktu singkat, 400 orang telah terbang 19 ribuli. Dipisahkan oleh 2 ribuli, semua orang dapat melihat bahwa dunia dikejauhan gelap gulita. Meskipun seluruh dunia bawah tanah sangat gelap, masih ada sedikit cahaya. Namun kegelapan di depan mereka tidak memiliki cahaya apapun, membuat mereka merasa hampa. Perasaan ini seolah-olah mereka telah mencapai ujung dunia. Meneguk. Tidak tahu siapa yang menelan seteguk air liur, atau mungkin semua orang menelan air liurnya, semua orang begitu gugup hingga jantung mereka hampir melonjak. Seluruh tubuh mereka tegang, memandang dunia gelap di depan mereka dengan ekspresi bermartabat. Bertindak sesuai rencana awal, Teng Biao berbalik dan berteriak kepada semua orang, setelah masuk, tidak ada yang boleh berpisah. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama-sama agar tidak dikalahkan satu persatu. Kami akan langsung menuju area inti dari domen hantu dunia bawah untuk menemukan akar masalahnya. Ya, semua orang berteriak keras. Setelah memberikan instruksi, Teng Biao sekali lagi memimpin semua orang untuk berangkat, dan kali ini mereka benar-benar memasuki domen hantu dunia bawah. Seribu lima ratus li. Seribu li. Lima ratus mil. Semua orang melihat dunia kegelapan yang semakin dekat. Kegelapan perlahan menjadi sangat besar, seolah-olah akan menelan semua orang. Faktanya, banyak orang sudah berpikir untuk mundur dan melarikan diri. Jika bukan karena para desertir akan dieksekusi di tempat, dan jika bukan karena semua orang bergegas masuk, hati orang-orang ini pasti sudah lama hancur. Mengetahui bahwa dia akan mati, namun tetap bergegas maju, ini membutuhkan keberanian yang besar. Akhirnya, dunia kegelapan hanya berjarak satu mil dari mereka, dan empat ratus sosok itu langsung berlari ke depan, semuanya memasuki dunia kegelapan. Saat mereka masuk, tubuh semua orang gemetar hebat, karena perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya melanda mereka. Ini adalah perasaan sangat lemah, perasaan takut yang luar biasa. Saat mereka memasuki kegelapan, seolah-olah banyak tangan yang meraih tubuh mereka, mencoba mengambil nyawa mereka dan bahkan jiwa mereka, mencoba menarik jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang panik dan terus mengayunkan tinjunya ke segala arah, tapi tidak ada gunanya. Saat ini, suara Teng Biao tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Dia berteriak keras, lepaskan kimu, jangan biarkan kabut hitam menyentuh tubuhmu. Mendengar ini, semua orang segera melepaskan ki mereka, dan seketika, sebuah cahaya muncul, mengusir kabut hitam di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, perasaan lemah dan takut segera berkurang banyak, membuat semua orang menghela nafas lega. Perasaan ini seolah-olah seseorang akhirnya melepaskan lehernya. Semua orang berkeringat dingin, dan inilah saat mereka masuk. Dengan bantuan cahaya, ki, dan ki, yang mengusir kabut hitam di sekitarnya, semua orang bersama-sama membentuk area yang luas, memungkinkan 400 orang untuk bertemu lagi. Mampu melihat teman memberi seseorang rasa aman. Jika hanya ada kegelapan di sekitar mereka, akan sangat mudah untuk runtuh. Lu An juga sama, dia menggunakan roh miliknya untuk meniru pelepasan, ki. Meskipun dia berpura-pura panik di permukaan, hatinya sangat tenang. Tidak diragukan lagi, kabut hitam di wilayah hantu dunia bawah gelap mengandung ki kematian yin dalam jumlah yang sangat besar. Ki kematian yin murni berwarna merah, sama seperti pemilik batu bulan merah gunung berdarah yang telah dilihat Lu An beberapa kali. Kombinasi yin deat ki dan yin ki berwarna hitam. Ini adalah apa yang dikatakan oleh permaisuri abadi sebelumnya. Permukaannya adalah yang, dan bawah tanahnya adalah yin. Dunia bawah tanah awalnya berisi yin ki dalam jumlah yang sangat besar, itulah sebabnya ia membentuk yin deat ki dalam jumlah besar. Lu An tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Dia ada di sini untuk mengembangkan alam dewa iblis, memungkinkan dirinya untuk lebih mengontrol ki kematian yin antara langit dan bumi. Hanya dengan begitu dia akan berhasil mengembangkan gerakan di alam dewa iblis. Meskipun ki kematian yin di sini sudah sangat padat, itu tidak cukup bagi Lu An. Selain itu, tim masih membutuhkan Wang Qianjin, dan dia juga ingin pergi ke inti untuk melihatnya. Namun, yin deat ki di sini dapat dengan mudah mempengaruhi kesadaran dan tubuh seseorang. Tentu saja, dia tidak takut, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak takut. Menurut pendapat Lu An, kemungkinan besar orang lain akan mengalami beberapa perubahan khusus karena ki kematian yin. Itu seperti delapan pulau yang pernah dikunjungi Lu An sebelumnya. Yin deat ki di sana begitu padat sehingga bisa mengubah orang menjadi mayat berjalan. Ki kematian yin di sini hanya akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk menjamin bahwa situasi seperti itu tidak akan terjadi. Namun, Lu An secara alami tidak akan mengatakan apa-apa dan terus maju bersama tim. Dia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang dan hanya ada dua orang yang layak mendapatkan perlindungannya. Tim klan Yu dan klan Huo berdekatan. Saat ini, Yu Yan berada di sebelah kanan Lu An dan Huo Yan di sebelah kirinya. Keduanya hanya berjarak setengah meter dari Lu An dan sangat dekat. Huo Yan memandang Lu An mengangkat alisnya dan berkata, biarkan kami dua wanita cantik berada di kiri dan kananmu. Sepertinya hatimu tidak sejujur kelihatannya. Bahkan jika kamu mati, kamu tetap ingin menjadi seorang playboy. Namun, meskipun dia mengatakan itu, Huo Yan tetap dekat dengan Lu An bahkan lebih dekat daripada Yu Yan. Dia tidak percaya bahwa Lu An telah kehilangan ingatannya dan karena itu, dia lebih percaya bahwa Lu An memiliki cara khusus untuk melindungi dirinya sendiri. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh 20 kekuatan satu setengah bulan yang lalu, diameter wilayah hantu kegelapan sudah satu juta mil dan sekarang hanya akan menjadi lebih besar. Satu juta mil adalah wilayah yang sangat luas. Dengan kekuatan Lu An, terbang sendirian akan memakan waktu enam hari, atau bahkan lima hari. Dengan kata lain, dia membutuhkan setidaknya dua setengah hari untuk mencapai area inti, asalkan tidak ada penghalang di sepanjang jalan. Namun, kecepatan semua orang menjadi sangat lambat. Ini adalah hasil diskusi antara Teng Biao dan yang lainnya. Meskipun terburu-buru dalam satu tarikan napas tampaknya menyelamatkan mereka dari banyak masalah, pada saat yang sama, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat kembali lagi. Mereka tidak akan bisa merasakan bahaya secara akurat, dan mereka akan diserang dari kedua sisi. Pada saat itu, mereka bahkan tidak punya cara untuk mundur. Setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, mereka harus memastikan keamanannya. Ini adalah cara terbaik. Tidak hanya itu, semua orang tidak terus terbang di angkasa. Sebaliknya, mereka sampai ke tanah dan terbang mendekati tanah. Alasannya sederhana. Di sini terlalu gelap, dan tidak ada cara untuk membedakan arah. Setiap orang hanya bisa mengukir tanda di tanah agar tidak tersesat. Paling tidak, mereka bisa menemukan jalan kembali. Setelah dua jam penuh, mereka baru menempuh perjalanan 10 ribu mil, dan kecepatan mereka semakin melambat. Luan tidak keberatan, tapi dia menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya telah berubah. Energi kematian Yin sudah mulai menyerang permukaan tubuh orang-orang ini. Ahli seperti Teng Biao masih baik-baik saja, tetapi kulit mereka menjadi agak hitam. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Namun, yang lainnya mulai terlihat lebih jelas, dan kulit mereka sudah menjadi hitam. Meskipun wilayah hantu gelap benar-benar gelap, masih ada cahaya, Ki, di sekitar mereka. Segera, hal ini diketahui, dan segera menyebabkan kepanikan besar di grup. Kenapa kulitku menjadi hitam? Seseorang berteriak panik. Saya juga, saya juga. Pasti ada hantu di sini. Pasti ada hantu di sini. Dalam sekejap, kelompok besar itu berada dalam kekacauan. Meski belum terjadi kerusuhan, namun perubahan pada tubuh mereka, ditambah dengan rasa takut yang luar biasa di hati, membuat mereka sulit untuk tenang. Teng Biao dan yang lainnya di depan segera berhenti dan masuk ke dalam kelompok untuk mengamati situasi. Tubuhku juga menjadi hitam, wajah Yu Yan pucat, dan ada kabut hitam di sekitarnya. Dia berkata dengan ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Huo Yan juga menyingsingkan lengan bajunya dan melihat lengannya. Sudah ada banyak kabut hitam sekitarnya. Lu An, yang berdiri di tengah-tengah keduanya, melihat pemandangan ini, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. 1599 Alasan Lu An mengerutkan kening sangat sederhana. Dia tidak menyangka tubuh orang-orang ini akan diserang secepat itu. Dia memiliki teknik penghapusan kematian, sehingga dia dapat sepenuhnya menghilangkan energi Yin dari tubuh Yu Yan dan Huo Yan. Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan sebelumnya. Namun, menurutnya mereka akan berada sangat jauh dan hanya akan muncul saat tim sedang terpencar. Jika dia muncul sepagi ini, dia tidak akan bisa merawat mereka sama sekali. Jika tidak, ketika energi abadi muncul, identitasnya akan segera terungkap. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Mata Lu An menjadi dingin, tapi dia tidak bergerak. Dia bahkan menggunakan bahan di cincinnya untuk menghaluskan cet hitam terlebih dahulu dan diam-diam mengoleskannya ke wajahnya. Dengan cara ini, dia tidak akan dicurigai. Di kejauhan, Teng Biao dan 20 orang lainnya dengan cepat memeriksa tim mereka. Yusi segera bertanya pada Yu Jiang dan yang lainnya, selain kulitmu menjadi hitam, apakah kamu merasakan hal lain? Lemah? Bingung. Yu Jiang dengan cepat berkata, sekarang sudah agak jelas. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi pergerakan kita, saya khawatir hal itu akan menjadi lebih buruk seiring kita melangkah lebih jauh. Yusi semakin mengernyitkan keningnya. Segera, 20 ketua tim berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tidak bisa berdiskusi terlalu lama di sini. Segera, semua orang mengangkat tangan untuk memilih. Minoritas mematuhi mayoritas. Tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka mengangkat tangan. Melihat ini, Teng Biao segera mengumumkan kepada semua orang, lanjutkan maju. Setelah mendengar perintah tersebut, anggota tim ratap dalam hati. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak nyaman. Namun, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk terus maju. Ketika mereka semakin dalam, energi Yin menembus Qi di sekitar mereka dan menyerang tubuh dan kesadaran mereka. Luan mengamati situasi kedua wanita di sampingnya saat dia terbang. Warna hitam di leher kedua wanita itu semakin pekat. Perlahan-lahan menutupi seluruh leher mereka dan menyebar ke kepala mereka. Ini adalah masalah yang sangat mengerikan. Kali ini, hanya setelah satu jam, situasi tak terduga terjadi setelah maju sejauh lima ribu mil. Aku menjadi hitam. Aku menjadi hitam. Ceritan penuh ketakutan menyebar ke seluruh tim, menyebabkan semua orang berhenti dan melihat. Tubuh semua orang gemetar. Mereka melihat leher dan wajah orang yang berteriak itu menjadi hitam seluruhnya. Mata luan menjadi dingin. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang tinggal di dunia bawah tanah tidak melihat terang hari. Kulit mereka jauh lebih cerah dibandingkan manusia di atas tanah. Dari putih menjadi hitam, seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam tinta, berubah menjadi pria kulit hitam. Bagaimana ini tidak membuat semua orang panik? Ini adalah orang pertama yang menjadi hitam seluruhnya, dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Sebagian besar kulit mereka menjadi hitam, termasuk Yu Yan dan Huo Yan. Segera, gelombang kepanikan menyebar di antara anggota tim. Bahkan Teng Biao dan anggota timnya merasa sulit menghadapi hilangnya kendali emosi dalam skala besar. Kedua puluh orang itu segera berkumpul untuk berdiskusi. Jika ini terus berlanjut, mereka sama sekali tidak akan mendapat manfaat apapun dalam operasi ini. Sebaliknya, mereka akan menyeret kita ke bawah dan membuat kita tidak mungkin bergerak. Salah satu kapten berkata dengan cepat. Banyak kapten yang mengangguk setuju. Orang ini benar. Alasan mengapa mereka membawa begitu banyak orang adalah karena mereka mengira akan ada kekuatan dalam jumlah. Meskipun kekuatan orang-orang ini jauh lebih rendah daripada mereka, mereka memiliki jumlah orang yang terbatas. Terkadang, mereka dibatasi dan tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang ini akan sangat berguna bagi mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi beban sekarang. Mengapa kita tidak membiarkan mereka kembali? Yusi berkata dengan suara rendah, ada tanda-tanda di sepanjang jalan. Masih belum terlambat untuk kembali ke tempat kita datang. Jika kita menunggu sampai semua orang kehilangan kendali emosinya, bahkan jika kita ingin mengeluarkan semuanya, itu akan sangat sulit. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengangguk. Semakin banyak orang memikirkannya, mereka menyatakan persetujuannya. Dibandingkan dengan situasi kacau saat ini, mereka lebih memilih 20 orang dalam operasi tersebut. Ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kalau begitu biarkan mereka kembali. Teng Biao berkata setelah melihat sebagian besar orang setuju. Dia berjalan ke depan 380 anggota tim dan berteriak, semua anggota tim, dengarkan. Kembali ke markas dan tunggu perintah selanjutnya. Setelah mendengar perintah ini, semua anggota tim menghela nafas lega. Mereka sebenarnya tidak ingin melangkah lebih jauh. Itu terlalu menyiksa. Segera, semua orang berbalik dengan tidak sabar dan bersiap untuk melarikan diri kembali ke arah mereka datang. Namun, gemuruh. Tiba-tiba terdengar ledakan besar. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyapu 400 orang itu. Kekuatan ini datang tanpa peringatan apapun. Itu terbentuk sepenuhnya secara tiba-tiba. Apalagi datangnya tidak dari jauh. Sebaliknya, tiba-tiba membentuk angin puyuh kabut hitam besar di sekitar 400 orang. Energi Yin yang menakutkan langsung menyapu 400 orang. Bahkan ke-20 kapten Yin ini sangat menakutkan. Itu cukup untuk melukai semua anggota tim dalam sekejap. Untungnya, setiap orang memiliki Qi yang padat di sekitar mereka. Qi ini mengimbangi sebagian dari dampak kuat, menyebabkan tubuh mereka menderita dampak besar energi Yin. Ah! Dalam sekejap, jeritan memenuhi kabut hitam. Setelah Qi dihancurkan, cahayanya menghilang. Hanya Qi di sekitar 20 kapten yang masih bersinar. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Dalam sekejap, semua anggota tim tersapu angin puyuh dan menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan ke-20 kapten panik. Selamatkan mereka. Teng Biao meraung. Segera, ke-20 kapten menyerang bersama, melepaskan bentuk energi terkuat mereka. Dalam sekejap, 20 bentuk energi setinggi 10 ribu kaki muncul. Mereka berdiri di tengah-tengah angin puyuh dan menyerang sekeliling mereka, mencoba memaksa angin puyuh itu berhenti. Gemuruh. Semua serangan dimasukkan ke dalam angin puyuh. Seketika, angin puyuh mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan bentuk energi ke-20 kapten menjadi tidak stabil. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bertahan. Akhirnya, setelah 10 nafas, angin puyuh yang menakutkan itu dihentikan dengan paksa. Hah, hah. Kedua puluh kapten itu terengah-engah. Tapi dengan sangat cepat, tubuh mereka gemetar saat mereka melihat sekeliling dengan tidak percaya. Di bawah bentuk energi yang sangat besar, cahayanya bisa menjangkau sangat jauh. Namun dalam jarak beberapa ribu kaki, di mana anggota tim mereka. Semua 380 anggota tim telah menghilang. Mereka tersapu jauh oleh angin puyuh. Begitu mereka tersapu, mereka akan kehilangan semua tanda di tanah dan tersesat di wilayah hantu kegelapan. Kedua puluh kapten itu panik. Tak satu pun dari mereka yang mengira serangan di wilayah hantu kegelapan akan terjadi begitu tiba-tiba. Mereka tertangkap basah. 380 anggota tim telah tersapu ke segala arah. Selain itu, mereka tidak mengetahui bahwa angin puyuh itu lebarnya setidaknya 10 ribu kaki. Bahkan jika mereka ingin menemukannya, itu akan sangat sulit. Apa yang kita lakukan? Seseorang buru-buru bertanya pada Teng Biao. Apakah kita pergi dan mencari mereka? Wajah Teng Biao muram. Jika mereka pergi mencari anggota timnya, itu berarti ke-20 dari mereka akan terpisah sepenuhnya. Dengan begitu, mereka akan seperti selembar pasir lepas, tidak mampu menghadapi situasi bersama-sama. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lebih penting lagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat menemukan anggota timnya. Risiko dan imbalannya terlalu besar. Mengapa kita tidak meninggalkan mereka saja dan bergegas ke inti wilayah hantu kegelapan? Pada saat ini, Chen Tuo tiba-tiba berbicara. Jika kita tidak membawa mereka, dengan kecepatan kita, kita dapat dengan cepat bergegas ke area pusat. Selama kita dapat menemukan inti dari wilayah hantu kegelapan dan menghancurkannya, seluruh wilayah hantu kegelapan akan runtuh. Waktu, mereka juga akan diselamatkan. Mungkin ini akan lebih cepat daripada mencari mereka. Mendengar kata-kata Chen Tuo, hati semua orang bergetar. Tidak diragukan lagi, setiap anggota tim adalah elit dalam organisasi. Mereka adalah andalan organisasi di masa depan. Sangat sulit untuk memelihara salah satu dari mereka. Meninggalkan mereka seperti ini membuat hati para kapten berdarah. Namun, seperti yang dikatakan Chen Tuo, cara tercepat adalah mengumpulkan kekuatan semua orang dan menghancurkan wilayah hantu kegelapan secepat mungkin. Peraturan lama yang sama, angkat tanganmu. Mata Teng Biao menjadi dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Minoritas mematuhi mayoritas. Begitu dia mengatakan ini, Chen Tuo segera mengangkat tangannya. Melihat Chen Tuo begitu tegas, setelah ragu-ragu, beberapa orang lainnya mengangkat tangan. Dalam sepuluh nafas berikutnya, semakin banyak orang yang mengangkat tangan. Segera, ada lebih dari sepuluh orang. Begitu ada lebih dari sepuluh orang, meskipun beberapa orang tidak mengangkat tangan, keputusan tidak dapat diubah. Mematuhi pendapat mayoritas dan tidak membiarkan organisasi bertindak sendiri telah lama disepakati oleh seluruh Liga Tentara Bayaran. Tidak ada yang bisa melanggar perjanjian ini. Oke. Teng Biao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, jangan berhati-hati lagi. Kecepatan penuh, karena kami tidak akan menyerah sampai kami menghancurkan wilayah hantu kegelapan, mohon kesampingkan hidup dan matimu. Kemudian, Teng Biao berbelok ke utara dan berkata dengan keras, ayo pergi. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua puluh orang itu bergerak bersama dengan kecepatan penuh, menuju lebih jauh ke utara. Seribu enam ratus. Dunia bawah gelap, di dunia gelap. Luan terbaring di tanah, muntah darah. Darah mengalir keluar dari setiap bagian tubuhnya. Tubuh dan anggota tubuhnya dipenuhi luka berdarah yang mengerikan. Pakaiannya juga compang kemping. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan dan merangkak naik dari tanah dengan susah payah, berlutut di tanah. Hah, hah. Luan terengah-engah, dan darah kental mengalir keluar dari mulutnya. Teknik kembali ke surga di tubuhnya menyembuhkan tubuhnya secara otomatis. Untungnya, tubuhnya terbuat dari tulang naga kekaisaran dan tidak akan patah. Jika itu adalah tubuh biasa, beberapa tulang rusuknya pasti patah. Setelah mengedarkan teknik kembali ke surga selama beberapa tarikan napas, tubuh Luan pulih dengan cepat. Dia melepaskan rohnya untuk menutupi area sekitarnya. Ketika menyebar hingga radius 10 kaki, dua sosok akhirnya muncul di tanah. Mereka tidak lain adalah Yu Yan dan Huo Yan. Saat hal itu terjadi, Luan menilai bahwa mustahil untuk menahan benturan tersebut, jadi dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan keduanya sebelum mereka bertiga terkena. Dengan kata lain, mereka bertiga tersapu bersama, tapi bahkan Luan tidak tahu seberapa jauh mereka terbang. Area inti pusaran itu lebarnya puluhan ribu kaki, dan gayanya sangat besar, tetapi gaya lemah di pinggirannya bahkan lebih besar. Mereka semua terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka tersapu puluhan ribu kaki. Luan berdiri dari tanah dengan susah payah, dan menyatukan orang-orang di sisi kiri dan kanannya. Pakaian mereka juga compang kemping, dan mereka lebih buruk dari pengemis. Ada luka di mana-mana. Untungnya, keduanya tidak pingsan. Mereka masih bisa mempertahankan kesadarannya, tetapi mereka sangat lemah. Jika itu orang lain, Luan tidak akan menyelamatkan mereka, tapi Yu Yan membawanya ke klan Yu dan memberitahunya tentang dunia bawah gelap, dan Huo Yan membantunya berkomunikasi dengan Kong Yan. Luan tidak suka berhutang pada orang lain. Setelah berpikir sejenak, dia membalikkan punggungnya dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi cahaya cincin, dan mengeluarkan dua pil dari cincin itu. Makanlah, kata Luan pada mereka berdua, dan meletakkan pil itu di antara bibir mereka. Yu Yan sudah memakan pil itu sekali, dan tahu betapa kuatnya pil itu. Tentu saja, dia tidak meragukannya dan segera mengambilnya. Huo Yan sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Yu Yan menelannya, dia langsung menelannya. Lagi pula, tidak ada yang lebih buruk daripada menunggu kematian. Begitu pil obat masuk ke perutnya, Huo Yan segera merasakan kekuatan hidup yang kuat dan kekuatan penyembuhan menyapu seluruh tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 20 napas, Huo Yan sudah bisa bergerak dan dia duduk di tanah. Pil obat yang diambil Luan bukanlah pil pengembalian dan penyelamatan Yang, melainkan pil obat penyembuh kelas 7. Namun, itu masih merupakan pil obat penyembuhan kelas 7. Jelas tidak menjadi masalah untuk merawat luka kedua wanita tersebut, dan tidak akan meninggalkan bekas apapun. Terlebih lagi, meskipun itu adalah pil obat kelas 7, itu masih cukup membuat Huo Yan sangat terkejut. Dia melihat luka yang sembuh dengan cepat di tubuhnya dengan rasa tidak percaya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Keduanya saling memandang. Setelah Luan memastikan bahwa kedua wanita itu baik-baik saja, dia bangkit dan tidak melihat mereka lagi. Meski bagian penting kedua wanita tersebut tidak terekspos, namun masih banyak bagian tubuh mereka yang terekspos. Namun, Luan tidak melepas pakaiannya dari ring. Lagipula, dia bisa bilang kalau dia membawa benda-benda kecil seperti pil obat di tubuhnya, tapi tidak ada cara untuk menjelaskan pakaiannya. Luan tidak dapat menunjukkan kepada mereka berdua kemampuan spasialnya, jika tidak, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya Kong Yan. Tidak lama setelah Luan bangun, kedua wanita itu pun ikut bangun. Benar saja, kalimat pertama Huo Yan adalah bertanya, apa yang baru saja kamu berikan padaku? Luan memandang Huo Yan. Meskipun tubuh Huo Yan terlihat, Luan tidak dapat membatasi pandangannya dan berkata, itu semacam obat penyembuhan. Obat apa yang begitu mujarab? Kok saya belum pernah mendengarnya? Huo Yan terus bertanya. Luan hanya melihat ke arah Huo Yan dan tidak menjawab. Melihat mata Luan yang dalam, tubuh Huo Yan bergetar. Dia tahu pria ini tidak akan menjawabnya sama sekali. Huo Yan tidak bodoh. Dia tidak mengira pihak lain akan memberitahunya jika dia terus mengganggunya. Apalagi tidak ada orang di sekitar. Semua orang tersebar. Mereka bertiga bisa saling menjaga jika tetap bersama. Luan sangat misterius. Dia tidak ingin mengusir Luan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Yan berkata, tunggu penyelamatan. Saya tidak akan menunggu. Luan berkata terus terang, aku datang ke sini untuk pergi ke inti wilayah hantu dunia bawah kegelapan. Kalian berdua bisa menunggu di sini, atau aku bisa memberitahumu arah untuk pergi. Huo Yan terkejut dan bertanya, bisakah Anda mengetahui arahnya? Tidak. Luan berkata dengan singkat, aku tidak bisa memberitahumu arah perkemahan, tapi aku bisa memberitahumu jalan keluar terpendek dari sini. Luan tidak berbohong. Dalam situasi barusan, dia terluka parah dan juga tersesat. Namun, dia bisa merasakan kekuatan energi kematian. Tidak ada keraguan bahwa tempat di mana energi kematian lebih padat berada di bagian inti, dan tempat yang lebih tipis berada di bagian luar. Dengan itu, Luan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kiri, berkata, selama kamu terbang dengan kecepatan penuh ke arah ini, kamu pasti akan keluar dari sini secepat mungkin. Huo Yan dan Yu Yan melihat ke arah yang ditunjuk Luan, tapi kedua wanita itu tidak bergerak dan berdiri di tempat untuk beberapa saat. Luan memandang kedua wanita itu dan mengerutkan kening, berkata, aku sudah memberitahumu arahnya. Kamu dapat memutuskan apakah akan menunggu di sini atau pergi. Aku pergi. Dengan itu, Luan berbelok ke kanan dan hendak pergi. Kedua wanita itu terkejut. Yu Yan dengan cemas berkata, tunggu. Luan berhenti dan menoleh untuk melihat kedua wanita itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Aku, aku ingin pergi bersamamu. Yu Yan menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara gemetar. Setelah mendengar kata-kata Yu Yan, tubuh Huo Yan bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Luan, dan berkata dengan serius, aku juga. Mengapa? Luan mengerutkan kening dan berkata, ini hanya lapisan luar dari domen hantu dunia bawah gelap. Jika bukan karena aku, kamu akan mati di sini, apalagi di dalam. Tapi aku takut. Yu Yan berkata dengan wajah sedih, aku tidak berani pergi sendiri. Suasana hati Yu Yan berada di ambang kehancuran. Sebaliknya, Huo Yan sangat tenang dan berkata, karena kita sudah ada di sini, jika kita tidak menyelesaikan domen hantu dunia bawah gelap ini, kita masih akan mati dalam 50 tahun. Apakah kita mati cepat atau lambat, kita semua akan mati. Terlebih lagi, saya juga ingin masuk ke dalam dan melihatnya. Melihat mata Huo Yan yang penuh tekad, Luan semakin mengernyit. Tidak ada keraguan bahwa di matanya, kedua orang ini benar-benar menjadi beban baginya. Dia ingin masuk ke dalam domen hantu dunia bawah gelap untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa membiarkan keduanya melihatnya? Segera, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak akan menerimamu. Dengan itu, Luan mengulurkan tangannya dan dua pil muncul di telapak tangannya. Dia berkata, kalian berdua masing-masing mengambil satu. Ini adalah hal terakhir yang bisa kuberikan padamu. Aku sudah melunasi kalian berdua. Dengan itu, tangan Luan bergerak sedikit. Dalam sekejap, kedua pil itu terbang ke arah mereka berdua. Huo Yan dan Yu Yan tanpa sadar menangkap mereka. Saat mereka berdua mengangkat tangan, sosok Luan melintas dan menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dia kabur. Luan lari. Kedua wanita itu memandang Luan dengan kaget. Mereka berdiri di tempat yang sama selama beberapa tarikan nafas dan tidak sadar kembali. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau pria ini akan pergi begitu saja. Dia tidak memiliki semangat sama sekali. Lebih penting lagi, setelah Luan pergi, kedua wanita itu tidak memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh. Mereka tidak bisa mengejar Luan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa terbang secepat mungkin adalah pilihan terbaik. Pil di tangan mereka adalah satu-satunya jaminan mereka. Setelah memahami situasinya, kedua wanita itu hanya bisa menerima kenyataan dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Suara mendesing. Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh di tanah. Sekarang tidak ada orang di sekitarnya, dia bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Energi kematian di sini bisa menyerang tubuh orang lain. Namun, dia memiliki kiabadi dalam jumlah besar dan menguasai teknik penghapusan kematian. Konsentrasi energi kematian di sini tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Sama seperti ketika dia berada di delapan pulau, energi kematian biasa sama sekali tidak efektif melawan Luan. Hanya inti energi kematian Yin, yang sekokoh substansi, yang dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Luan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencapai tempat di mana energi kematian cukup kuat untuk memuaskannya. Menurut perkiraan Luan, itu belum tentu menjadi intinya. Kemungkinan besar kondisinya akan segera terpenuhi. Jika dia menyerbu masuk secara membabi buta, akan buruk jika dia tidak bisa menahan begitu banyak energi kematian Yin. Dia harus membiasakannya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, setelah sekian lama, Luan akhirnya berhenti di suatu tempat yang jaraknya 50 ribu mil dari wilayah hantu dunia bawah gelap. Energi kematian di sini cukup kuat untuk membuat Luan merasakan banyak tekanan. Luan duduk bersila di tempat dan memejamkan mata. Ketika dia membukanya lagi, pupil matanya berubah menjadi merah yang aneh. Alam Dewa Setan telah terbuka. Hanya di alam Dewa Iblis dia bisa merasakan energi kematian sepenuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!